Intro Shalom semua Coba yang excited malam hari ini katakan Yeay Coba saya kiri kanannya, PH nih guys, PH gitu Harus selesai nih guys, harus selesai hari ini Ini udah PH yang keberapa kalau episode yang keberapa? Yang kedua Sebelumnya temanya apa? Sebelumnya, oh lupa saya Shoot Ah gimana sih, maaf ya maaf, baru magang, baru magang Should I start dating ya? Cakep, hari ini apa temanya? Am I ready for dating? Asik, tepuk tangan dulu dong buat kita keluar Oke, oh ya sebelumnya sebelum kita panggil Narasumber kita ada pesan sponsor bener? Iya betul Apa pesan sponsornya? Dari Brian Salam Cinta Jadi kalau misalkan kita Kalau kita bilang WTT Salam Cinta Kalian bilang Sarange gitu ya Oke Oke gitu ya Oke, mari kita tes ombak 1,2,3 WTT Salam Cinta Sarange Kurang semangat loh ini Iya kalau enggak, enggak jadi nih WTT Salam Cinta Sarange Oke, tepuk tangan sekali lagi Oke, langsung aja ya kita panggil ya Langsung kita panggil Narasumber kita siapa hari ini? Ko Alex lagi? Bukan Oh bukan, Kojo? Kojo ya Oh iya Kojo ya Iya 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 Oke Oke Kebetulan Kebetulan sesi yang kedua ini bukan Kojo Tapi kalau hari ini enggak selesai kemungkinannya besar Kojo ya Kojo ya Ya narasumber selanjutnya ya Yang ketiga Doakan aja yang terbaik buat Kojo ya Oke siap Oke Judulnya Apa? Judulnya apa kayak lo? Am dating Kojo nanti am dating Oh iya bener judulnya Oh i'm finally dating I'm finally dating Oke langsung aja panggilnya kita Kita panggil ya langsung aja Narasumber kita malam hari ini ada Ko Ezra dan Cipale Yeay tepuk tangan Silahkan Koko dan Cici Silahkan Nah gini kita boleh duduk El Nah disini kita duduk El Iya terima kasih Cek cek Eh ini turun banget sih Eh kok kursi aku terlalu mundur Emang iya? Masuk kok? Masuk? Iya itu enggak masuk loh Ini nih yang setting Eh bawang bercanda Oke Cek cek Oke shalom Cici Koko Shalom Ada bau-bau Paris gitu ya Bau-bau Paris Agak bercanda Cici Koko ya Bercanda doang ya Mungkin boleh perkenalan diri dulu Koko Cici mungkin ada yang masih belum kenal Kalau namanya Ko Ezra dan Civalen Gapapa kenalan dulu Masa sih ada yang belum kenal? Ada yang belum kenal? Tidak ada lah Tidak ada lah Tidak ada yang belum kenal kok Makanya kita penting kenalan Kita penting untuk kenalan kok Karena ada yang masih belum kenal ternyata Oke oke Perkenalkan nama aku Ezra Di sini sebagai gembala di Finn sama di Prime Ini kenalin dia sendiri lah Halo teman-teman nama aku Valen Dah doja kan? Oke baik Oke baik gimana ya lo? Langsung aja mulai kita ya Karena yang lain disini udah gak sabar Pokoknya hari ini harus selesai ya PH ini ya Ini udah episode 2 nih Dan selalu saya jadi MC kenapa ya kalau PH ya? Kayak juga bingung nih Mungkin ada ya Lanjut oke Oke cukup yuk Lanjut Jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama Jadi mungkin Ko Ezra dan Civalen bisa cerita dulu Ya Dari awal kok bisa kenalan Terus tiba-tiba deket Atau gimana gitu Coba diceritain dulu Ini harusnya bukan kita sih Nah itu siapa? Ya ini kayaknya mungkin yang baru aja kali ya Ini harusnya Joe Oh iya kan Sebelumnya ini dulu kalian mungkin Bisa dikasih tau juga nih Dispill ke temen-temen yang lain Kira-kira Bukan dong Bukan dong Bukan dong Maksudnya bisa di spill Koko Ceci tuh sebenernya Usia pernikahannya udah berapa lama sih? Aduh Usia pernikahan kita belum lama Masih sumur jagung ya Iya Berapa sih sumur jagung tuh? Kalau dicatat ya 30 Juli 2022 Ya Itung sendiri Berarti belum 1 tahun lah ya Belum 1 tahun Masih mau 1 tahun Itu kemarin baru honeymoon apa gimana? Ceritanya ke Paris Kepo banget Tanya dulu Tanya dulu Ini topiknya apa ini? Baru masuk ke situ kok tanya dulu Emang tanya dulu Gitu Emang tanya dulu Gitu Apa maksudnya mau berlibur aja gitu ya? Enggak Kalau kemarin itu holiday Oh keren banget ya Oke oke Iya dong Iya bener Iya bener Iya makanya nanya ini nanya Nah baru dijawab pertanyaan ke lo kok Yaudah aku cerita aja singkat lah ya Boleh kok Kalau diceritain panjang-panjang Ceritanya cuma tentang itu doang Nanti kalau ada yang lupa Cici ngangkapin ya Intinya sih ketemu di kampus pertama kali ya Pertama kali ketemu di kampus kita kuliah satu kampus di Ugrida Satu kampus juga sama Kojo Di sini sama Cioe Ada siapa lagi ya Ada hari Nah itu anak-anakku Gerida lah Kita ketemu di Sebenernya udah pernah ketemu dari semester awal-awal Dari semester 1 atau 2 udah pernah tau Ini namanya Valen Cuman kita gak berteman waktu itu Karena jumlah angkatan itu banyak 500 orang Nah kita baru berteman itu pas semester 4 kalau gak salah Semester 4 kenapa? Karena kita satu kelas disitu Nah kita berteman Nah ini ketemanan kita tuh aku Valen sama Jo gitu Jadi kita undang joe Eh iya kesini kali ya Di tengah ya Emang udah pasti minggu depan Bulan depan kayaknya Kojo sih Finally dating Finally dating Soalnya dari kemarin pertanyaan mulu ya Soalnya dari kemarin pertanyaan mulu Yaudah tanpa berlama-lama lagi Gak ada tapi Ah udah gak jadi ayo bisa Nah terus Lanjut ya lanjut Kita berteman bertiga kelompok Ya have fun bareng Main bareng Belajar bareng Kalau ujian belajar bareng gitu Nah terus Terus berteman Gak lama setelah itu Valen ada yang ngajak ke gereja ini gitu ya Sebenernya sih yang ngajak komplotan ya Antara Jo Ada satu temen kita lagi sama aku gitu Kita ngajak Valen tuh masuk ke gereja ini Nah waktu Valen masuk ke gereja ini Ya singkat ceritanya dia Cukup bisa bertumbuh lah gitu Cukup bisa masuk dengan komunitasnya Bisa bertumbuh dengan Ya bayi Tanjung Duren ini Anyway dia rumahnya di Bekasi dulu gitu Rumahnya di Bekasi gak bisa bolak-balik ke gerejanya di Bekasi Karena dia ngepost disini kan Jadi gerejanya harus cari yang deket Jadi kita ajaklah ke gereja ini Itulah singkatnya bagaimana pertama kali kita ketemu dan berteman gitu Ya memang bener-bener kita tuh menjalannya sebagai Ya temen Temen main gitu Temen main temen belajar Jadi susah bareng Kalau mau ujian stress bareng Terus kita pernah juga bikin komsel bareng di kampus di Ugrida gitu Jadi kerjaannya ya kayak gitu pertemanan kita Lalu aku loncat aja ya Karena itu panjang Proses panjang banget Aku loncat ke Kayaknya request dari kalian itu Bagaimana proses sebelum jadian gitu kan Betul Ini parah nih Mintanya kayak gitu nih Mereka nih Yang mau dibahas tentang jadian Jadian aja Prosesnya gak mau dibahas sama mereka Loh ya kan judulnya gitu Ini main aku mati apa gimana ya Cek cek tolong Cek cek Gak mati Yang proses maunya di skip Maunya langsung kayak jadian ya Ah gak boleh prosesnya Dari prosesnya dulu boleh Kau Kau salah panjang Tuh kan Tuh kan tadi kok kayak minta loh Yaudah Jadi intinya waktu Itu waktu ketemu itu Mulai berteman tuh 2014 2014 ya 2014 kita mulai itu Dan kita mulai pacaran itu Di tahun 2016 akhir Di bulan Desember Gitu Jadi sebenernya kita udah berteman lama Sebelum di 2014 itu udah berteman Terus kurang lebih berteman secara Intens itu selama 2 tahun Lalu abis itu kita mulai pacaran di 2016 Sampai nikah 2022 Nah itu cukup lama jadi pacarannya Ya 2016 Jadi prosesnya itu Cici waktu itu lagi di Bandung Ada apa sih sama kota Bandung Lu juga waktu itu Ke Bandung kan Cici Rahl Bandung ya Cici Rahl Bandung kan soal kota hujan Hujan cinta Bogor itu kota hujan Hada Oke 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 silahkan ya Jadi itu waktu itu lagi koas Ya koas kan kita pindah-pindah kota Ceritanya waktu itu koas pindah-pindah kota Cici itu lagi di Bandung Aku lagi di Jakarta gitu Nah waktu itu kita berdua di Mentor oleh Kohari Ya di mentor oleh Kohari Dan waktu itu Kohari ngajak aku ngobrol Ya dia tanya-tanya lah secara singkat Gimana kamu Hubungan kamu sama Valen gimana pertemanan kalian gitu Ya aku bilang ya Bagus sih ko gitu Maksudnya kita pertemanan cukup baik Cukup bisa membangun gitu Aku suka nasihatin dia Dia pun juga Sebaliknya melakukan itu ke aku gitu Di perkuliahan maupun di pelayanan gitu ya kan Oh terus Kohari juga sempat tanya Kamu udah siap belum? Udah siap apa ko gitu? Ya udah siap ke hubungan yang lebih lanjut gitu Gak tau ya ko ya Maksudnya Ya gak tau gitu Apa sih tandanya kayak gitu-gitu Gak ngerti kan waktu itu Bukan gak ngerti sih Lebih tepatnya Tapi tepatnya Ingin memastikan Apakah aku tuh sebenernya udah bener-bener siap atau belum gitu Nah Kohari waktu itu bilang Ya sejauh yang Dia lihat gitu ya Sejauh yang dia lihat Hubungan pertemanan kalian itu Positif Positif tuh maksudnya Bisa saling membangun ya tadi Terus juga Berdampak baik gitu Ada dampaknya Berdampak buat sekitar gitu Terutama Di lingkungan di gereja Maupun di kampus gitu Ya terus Dari segi tanggung jawab Kamu Juga baik gitu ya Intinya Kohari bilang seperti itu Dia secara gak langsung lah gitu Secara Secara gak langsung Dia tuh Intinya cuma mau bilang Lu tuh udah siap gitu Tapi sebenernya dia gak Mengatakan itu ke Aku secara langsung Secara direct gitu Jadi Aku pada saat itu juga Merenungkan kembali Mulai berdoa dan Ya sudah gitu Aku Aku yakin aja Gitu aku yakin Dan pada saat itu Ya udah aku pergi ke Bandung Kenapa ya cowok-cowok ini Suka pergi ke Bandung ya Kojo juga Semuanya mukanya kojo lah Bawanya ya Nah jadi aku pergi ke Bandung Nyamperin cici Waktu itu Ya ada Ada surprise nya lah gitu ya Ada surprise nya dikit Kamu tau gak sih aku kesannya Asik Tau ya aku bilang Asik Tapi tapi dia gak tau Dia tuh mau di Mau diajak pacaran gitu Dia gak tau tuh Waktu itu aku mau Mau Menyatakan perasaan Sebenernya udah tau ya Perasaan sih sebenernya udah Udah bisa Inilah bisa baca Cuman waktu itu aku mau Mengajak komitmen Untuk pacaran disitu Dia gak tau tuh disitu Nah waktu itu Aku Pesen bunga Pesen bunga online Bunga yang dijual di Bandung Saono gak tau dari Flourish mana ya Pesen Buat diantar ke Restoran Jadi aku ngajak Dia makan gitu kan Ketemu makan Nah udah Pada saat itu yaudah Terus Ternyata bunganya tuh udah nyampe lama gitu Disitu disimpenin sama waiter Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol Waiternya dateng bawa-bawa bunga itu Terus ditaro di meja gitu Nah waktu itu baru aku Yaudah lah karena udah itu Aku ngomong deh ke dia gitu Dan Hal yang aku ngomongin Adalah Ya kamu mau gak Masuk Ke komitmen yang lebih tinggi Kalo kita sekarang Berteman Kita mau masuk ke komitmen yang lebih tinggi Yaitu Pacaran gitu Masa pengenalan yang lebih dalam Gitu Kayaknya gak ada romantis-romantis Gimana-gimana ya Romantis kok itu romantis Cuman Jadi ngomongnya tuh segitu Romantis banget Cuman Apa Ya jadi ngomongnya cuma itu Terus yaudah Cici juga langsung tanggepin Kayaknya waktu itu Ya dia mau Yaudah selesai Udah kita selesaiin makannya Udah aku pulang ke hotel waktu itu Aku nginep tuh disitu Karena Nyampe Bandung tuh udah malem gitu Nginep Besok paginya pulang gitu Itu proses Waktu Komitmennya lah ya Komitmen awalnya Kita mau Pacaran seperti itu Oke mungkin Dari aku itu dulu Sebagai opening Boleh Cici tambahin Ada gak Pelengkap-pelengkap sedikit Dari cerita itu Paling aku bukan Melengkapi cerita ya Tapi aku pengen Highlight Tadi kan Koizra bilang Berteman Intens Tolong di highlight nih temen-temen Berteman Intens itu Bukan berarti lu kemana-mana berdua Ngerti ya Bukan berarti aku sama Koizra Kemana-mana berdua Malah libat tepatnya kita bertiga Sama Jo Udah lah Emang Kojo mau ke tengah itu gak sekalian Kita reuni Jo Yuk Jadi itu kemana-mana kita bertiga Kayak aku Koizra Kojo Kayak gitu Ada sih temen juga yang lain Cuma maksudnya paling deket ya kita bertiga Jadi berteman Intens itu bukan kemana-mana berdua Pergi nonton berdua Makan berdua Tolong di highlight ya Yang sering makan berdua gitu kan Terus ya Jadi gak ada modus-modus seperti itu Memang purely temenan Temenan Intens ya Karena kita sering belajar bareng gitu Bertiga nih sering belajar bareng Sering kayak Sorry to say Sering di ledek-ledek Jadi dari tiga Tiga orang ini nih temen-temen Aku sering dibully sama mereka berdua Jadi mereka tuh sering Ngeledek-ngeledek aku gitu kan Terus ya kurang lebih kayak gitu Jadi kenapa kita bisa deket ya Karena itu Karena ledek-ledekan gitu ya Ci berarti Gak juga sih Kamu maksudnya di ledek siapa ya Gak ada Gak ada Gak ada Kamu jangan coba-coba menyerang Win Gak ada Gak ada Tapi kan emang gak boleh main ledek-ledekannya Maksudnya Jadi kesini Tapi bukannya emang gak boleh ledek-ledekan kan Karena biasanya kalo ledek-ledekan itu Jadi malah nimbulin Perasaan suka iya apa iya Iya gak sih Maksudnya kadang kan kita dengerkan Lu jangan Ngedekin kayak gitu Maksudnya Ada beberapa gitu yang ngomong kayak Jangan diledekin kayak gitu Nanti orangnya bisa suka beneran Padahal sebenernya Dia gak interes tapi karena diledekin itu Jadi bisa kayak Apa iya gue suka sama gitu Jadi kamu suka sama siapa Enggak Nah Sebenernya gak ngeledekin Apa Ngedekin Misalnya aku ngeledekin Civalen gitu Bukan ngeledekin itu Yang aku ledekin itu sebenernya Kayak Ya lu gak lulus gitu Apalagi itu Apalagi Jo Maaf ya Jo Oh bukan Maksudnya tuh ngeledekinnya gini Maksudnya ngeledekinnya Misalkan ada Kan Kokom tadi mainnya ber-empat kayak Bertiga Enggak Nah terus misalkan si Kojo ini nih Suka ngeledekin Civalen sama Ezra gitu Oh enggak Enggak Itu gak Enggak Iya maksudnya kalo kayak gitu Sebenernya gak Bolehkan Atau gak baikan dilakukan Ya kan Ya win Ya win Bener Soalnya nih buat temen-temen yang lain juga Mungkin ada yang Masih belum Loh kok nampak ketawa ini pertanyaan serius loh Aneh banget ini Ini pernah serius Ya win Oke Oke Maaf ya Jo Nah sama aku Tadi ada mau nanya soal Tadi kan Ko Ezra ada keluar statement tuh Maksudnya Udah kerasa lah ya Maksudnya kalo Ko Ezra itu deketin Civalen Tapi kalo dari Cici sendiri nih Sebagai cewek Emang gimana sih rasanya Maksudnya kan daripada kita ke geeran gitu ya Emang Cici tau pasti dari mana nih Ko Ezra itu beneran deketin atau enggak gitu Sampai Ko Ezra tadi juga bisa ngeluarin statement ya Seharusnya berasalah gitu Emang treat apa yang Ko Ezra lakukan ke Cici? Trik apa tuh? Gak tau sih Eh bukan treat Treat Ci maaf treat Treat T-R-E-A-T kan Treat Treat bukan trik ya Iya Ci Itu Ci maksudnya ya Iya Jadi kalo misalkan Mungkin nih buat temen-temen yang cewek ya Jujur aku gak tau Pada saat di deketin sama Ko Ezra Pada awalnya Lihat kan gue Karena memang Karena memang kita berteman gitu Bener-bener gak ada beda yang kayak Mungkin kan kalo orang-orang suka chatan Kamu lagi apa? Iya aku benci banget di chat kayak gitu Terus Halo kamu lagi ngapain? Udah makan belum? Iya aku benci banget pokoknya chat seperti itu Dan puji Tuhan Ko Ezra tuh gak ada chat seperti itu gitu kan Jadi bener-bener kayak yang Apa yang kita diskusikan Apa yang kita obrolkan adalah Eh nanti kita mau cool nih jam sekian gitu kan Terus eh nanti ujian gimana Kita belajar bareng ajak joyu Kita kesini 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 Kita belajar kayak gini kayak gini Kurang lebih sih kayak gitu Nah Jadi bener-bener gak berasa kalo misalnya Dideketin sama Ko Ezra Tapi kalo misalkan sama yang lain Sama kayak orang lain Kan kadang kita juga berasa ya Kayak Eh ini orang lagi deketin gue nih Karena keliatan gitu Kelihatan yang kayak Yang tadi aku bilang Bisa nanya Kamu lagi apa? Kamu udah makan belum? Kayak gitu Atau mungkin ada yang dateng nganterin bunga Atau mungkin ada yang kayak gimana Kurang lebih seperti itu Tapi kalo sama Ko Ezra Pada awalnya aku tidak tau Sampai Akhirnya baru berteman intens Terus abis itu kayak Ada pertanyaan Ko Ezra sih kayak Kamu mau gak sih untuk kenal aku lebih lanjut gitu Lebih dalem mungkin bahasanya ya Pertanyaan yang mirip ya sama yang 2 bulan lalu Gitu Nah terus abis itu Oh aku baru ngerti Oh ini orang Pertama sih aku gak tau Akhirnya aku tanya sama Ko Hari Kok ini maksud pertanyaannya apa ya? Gitu Bukan nembak aku kan Engga ko Valen gak nembak Tapi maksudnya pengen tau Pengen mengenal kamu lebih lanjut aja gitu Bukan sebatas temen Tapi pengen tau kayak Kepribadianmu seperti apa Atau mungkin kayak cara kamu untuk menghadapi masalah seperti apa Kurang lebih tuh kayak gitu gitu Jadi aku baru tau dia deketin sama Ko Ezra ya itu Itu pun pas OAS taunya OAS Kayak bulan-bulan kedua apa bulan-bulan ketiga sih Oh oke Menarik ya Sekali lagi Sekali lagi Nyambung, nyambung Sekali lagi nyambung Ini sekalian Cisola ada yang nanya nih Kayak misalkan Emang kalau orang mau PDKT itu perlu izin ya Untuk bilang ke orangnya Kayak tadi Kayak Ko Ezra bilang Mau kenal lebih deket Maksudnya itu apakah sesuatu hal yang perlu Atau kayak Ya yaudah gitu Ko Ezra aja lah itu yang jawab Ayo boleh kok Silahkan doang Ehh Izin nih izin namanya apa orang tua kah Izin sama pasangannya Oh izin sama orang yang dideketin Betul, betul Ehh Ya itu ya makanya ini Kalau hubungan kami Ini salah satu contoh Ehh Hubungan yang Based on friendship Jadi yang dimulai dari friendship Jadi ini macam-macam ya teman-teman Ini gak gak harus melulu semuanya Menjeplak seperti kami Gitu Karena ada aja orang yang baru ketemu Berapa lama Ehh Terus ketemu bisa Menikah dan awet gitu ya Macem-macem lah orang ketemu gitu Cuman ini salah satu yang bagus gitu Kenapa? Karena proses pengenalannya cukup dalam dan panjang Jadi ehh Enough time buat mengenal sebelum masuk ke dalam masa pernikahan Karena masa pernikahan itu sangat beda banget gitu Sangat beda banget dan ehh Ya sulit lah ya gitu Jauh lebih sulit dibandingkan masa sebelum menikah gitu Jadi ehh Balik lagi tadi Yang Civalen bilang Apa yang Apa yang Aku lakukan nih sebagai cowok nih ya Cowok ke dia Treatnya gitu Treatnya ke dia Itu bener-bener seperti teman Gitu Seperti teman Jadi aku gak melakukan spesial treat Seperti misalnya Nganterin dia pulang Yang Bisa Intens gitu ya Bisa setiap hari Atau sering gitu Enggak Terus aku gak ngajak dia pergi berdua Yang sering gitu Ehh Maksudnya ngajak pergi makan Atau nonton Atau sesuatu Melakukan sesuatu yang Tidak ada tujuan jelasnya gitu Itu aku enggak Terus Ketemu sering sih sering gitu ya Karena di kampus kita belajar Di gereja juga ketemu gitu kan Nah ehh Itu yang kita lakukan selama Selama friendship kita sama Joe gitu Bahkan Kedekatannya tuh bener-bener Ehh Sama lah gitu Aku ke Joe Aku ke Valen Valen ke Joe gitu Jadi Ini bukan cerita segitiga ya Tapi ya Ini Pertemanan segitiga gitu Gak kak Dimana Akhirnya Joe kita tinggalkan ya Hahaha Sun to be ya kok Joe Sun to be Kan Joe episode 3 Iya bener Ehh Ehh Tolong ko Alex Gitu Nah ketika Balik ke pertanyaannya Winnie gitu Waktu aku mau Mengenal dia lebih dalam gitu Ehh Aku sebenernya bukan Minta izin sih sebenernya ke dia gitu Cuman Ehh Aku cuman ngomong gitu Aku cuman ngomong Ehh Aku pengen nih Kenal kamu Lebih dalam gitu Maksudnya Kenal lebih dalamnya itu Bukan meningkatkan intensitas Untuk Ehh Ngabisin waktu bareng dia gitu Enggak Tapi Gua pengen tau tentang lu Gitu Ehh Karakter lu kayak gimana orangnya Lu kalo ngadepin masalah kayak gimana Boleh ya Ehh Gua pengen tau tentang itu gitu Jadi Gimana tuh caranya gitu Jadi mau gak mau Banyak sharing Gitu Banyak sharing Jadi hal yang dia alamin Dia sharing gitu Gitu Dia sharing ke aku gitu Hal yang aku alamin Aku juga coba sharingkan ke dia Jadi mulai Ehh Membuka diri Lebih banyak gitu Tepatnya seperti itu Gitu Nah itu karena itu kan ada privacy nya gitu Itu kan belum tentu semua orang Ehh Mau ya gitu Nah jadi kalo aku sih Aku ngomong waktu itu gitu Tapi gak harus dilakukan juga Kalo memang secara natural Misalnya dianya ngerti ya Cicinya juga ngerti Kalo aku nih sedang mau mengenal dia lebih dalam Ya sudah gak usah ngomong gak apa-apa sih Itu bukan sesuatu yang Yang patent yang harus temen-temen lakukan gitu Oh rumusnya begini Enggak bukan begitu Kayak gitu Oke Gitu Kel Gak wajib Kel Terima kasih Tapi ada lagi Ci Sama Koko Misalnya Tadi kan ada disebut Temen biasa Lalu ada temen intens Misalnya Apa aja sih perbedaannya Waktu Koko Cuci udah Temen intens gitu ya Selain tadi mungkin sharing-sharing Dapetin apa Satu sama lain Mungkin ada Ngapain lagi gitu Apa bedanya Aku jawab Cici Boleh Versiku ya Versiku dan yang Aku alami dan yang aku tahu gitu Jadi Temen intens dan temen biasa Gak ada bedanya temen-temen Bener-bener gak ada bedanya Cuma purely bedanya dari situ sih Kayak kamu cerita lebih banyak Kayak aku cerita kayak Eh tadi gue kayak gini Ketemu si ini kayak begini Aduh ya ampun kayak gini Kurang lebih seperti itu Tapi untuk yang Apakah ada kegiatan lain yang lebih intens Tidak Maksudnya kayak Kamu belajar jadi berdua Enggak Kamu pergi jadi berdua Enggak gitu Terus kamu ke gereja berdua Enggak Terus kamu Misalkan kita kan sering ya Temen-temen kan sering tuh Kalau misalnya di BWC pergi nonton bareng Ya kan Satu BWC gitu kan Ya udah pergi nonton Ya nonton bareng itu Semuanya itu Bukan berarti nonton Nonton berdua Enggak Enggak ada bedanya sih ya Kalau menurut aku pribadi Enggak tahu dari Koko Ya titik kontrasnya yang membedakan adalah Keterbukaannya sih Keterbukaan dari sisi Apa yang sedang aku alami Apa yang dia sedang alami Kami lebih banyak Bersharing disitu Gitu Itu titik perbedaannya Jadi Aku jadi bisa Kenal dia gitu Jadi dia kalau marah Waktu itu dia lagi bete Dia lagi apa Jadi kelihatan Gitu seperti itu Eh gue lagi bete nih Dibilang gitu kan Jadi kelihatan Oh gitu Terus misalnya dia kalau lagi gak lulus Itu kayak gimana gitu Gak lulus cuma sekali Lagi gak lulus Kayak banyak banget Itu kan jadi tahu Itu kan pada saat Masa-masa Sudah berteman cukup lama tuh Dia ada gak lulus tuh Di akhir-akhir tuh Kalau salah Terus aku ketawa gitu Parah Karabawi Gak pernah gak lulus katanya Oh iya dong Isis 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 Enggak gak boleh sombong Harus congkak Harus humble Nah jadi Ehm Dengan begitu Aku jadi tahu gitu loh Oh ternyata Ehm Valen itu gitu ya ternyata ya Pola pikirnya begitu gitu Cara dia untuk Ehm Apa Menghadapi stress gitu ya Kan ujian gak lulus kan stress kan Stress dia gini-gini itu kelihatan disitu gitu, kalau mungkin kalau cuma teman biasa kan yaudah kita bisa bilang, kita bisa bilang aduh gue sedih nih gue gak lulus, udah gitu kan, tapi gak kelihatan kejujuran kedalamannya tuh gak kelihatan gitu, dia tuh sampe nangis sampe yang udah gue gak mau dateng ke, kita waktu itu ada komsel di kampus gue gak mau komsel lagi, gue pokoknya gue mau belajar hamin satu lu jangan ajak-ajak gue keluar lagi gitu, aku suka gitu besoknya ujian malam ini ada komsel gue ajak keluar gitu, biasa lah orang gak perlu belajar gitu, makin congkak ya saudara-saudara, gak, 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 gak waktu itu kita udah janjian hari Selasa misalnya ya, udah janjian hari Selasa, kita berusaha untuk tetep yaudah walaupun besoknya ujian kita tetep Selasa gak pindah gitu, nah jadi itunya jadi kelihatan gitu, kenapa? karena dia sharing, dia cerita gitu, gue sebenernya kesel banget, itu contoh ya, gue kesel banget gue gak lulus, dia sampe cerita ke bapaknya kalau dia gak lulus gitu, dan ya, bapaknya cuma nasihatin, ya yaudahlah jalanin aja kurang lebih gitu, jadi oh gitu ya, ternyata dia tuh kalau cukup deket ya sama bapaknya, dari mana teman-teman tau kalau dia deket sama bapaknya tanpa dia cerita, ya kan, oh dia sangat terbuka sama papaknya ya, itu satu poin yang aku bisa dapet, kalau enggak kita mana tau gitu, hubungan anak itu dengan orang tuanya gimana, itu perlu dinilai gak kalau teman-teman mau pacaran sama dia, ya perlu dinilai, jangan-jangan dia di rumah gak akur sama orang tua, gitu, dari mana aku tau Valen anak broken home dulu, broken home tuh maksudnya papa mamanya bercerai gitu kan, karena dia cerita secara detail, apa yang terjadi, kenapa bisa bercerai, nah hal-hal seperti itu dilakukan pada saat, aku mau mengenal dia lebih dalam, gitu loh, jadi hal itu yang benar-benar aku dan Valen coba tingkatin teman-teman, jadi ya gitu ya teman-teman ya, jadi itu pengenalannya tuh naik disitu, dan kedekatan fisik maupun perasaan itu, seiring dengan berjalanan waktu memang naik juga, tapi seringkali yang kita lakukan kan kita nge-boost yang perasaan dan kedekatan gitu secara fisik, dengan tadi yang dibilang ya, sering pergi bareng atau apa, semua itu otomatis pasti meningkatkan rasa gitu, nah kalau udah rasanya udah setinggi langit, pengenalannya cuma secetek mata kaki, kebalik dunia gitu, udah semuanya pasti kita toleransi, wah udahlah dia, gue udah sayang banget sama dia gitu, itulah yang teman-teman suka bilang, aduh aku sayang banget sama kamu gitu, padahal teman-teman belum tentu sudah mengenal dia dengan uh dalam gitu, gitu sih yang membedakan. Oke, tapi gini kok, tapi dengan Koko Cici saling terbuka satu sama lain, tadi benar-pasti ada nge-boost rasa kan, nah gimana cara Koko Cici menekan itu biar jadi pengenalan tuh di atas rasa itu? Ya, ya gimana ya cara enakannya, yaudah tinggal dipikir aja, yaudah lu jangan buru-buru mau suka, udah. Pikir kayak diri sendiri gitu. Iya lah, mungkin ngomong sama diri sendiri, ya jaga hati ya, gitu. Udah, gak neko-neko gitu, maksudnya ya mau-mau gimana, perasaan itu kan kita bisa kontrol sebenarnya. Mau apa enggak gitu kan, persoalan cuma itu doang, kadang kan kita gak, kita maunya ngikutin perasaan, jalan hidup, jalan ngikutin perasaan, seringkali kan kita seperti itu, gitu loh. Tapi kalau kita bisa kontrol yang namanya perasaan, yaudah gitu loh, no meter sih sebenarnya gitu. Itu sih kalau aku. Dari Cici mungkin. Dari aku sebenarnya gimana ya, kayak gitu kan mungkin bisa ningkatin rasa suka, tapi pada saat itu gak yang suka, kayak gitu loh, kayak loh. Jadi, gak tau ya, mungkin karena bias sekali ya, jadi bias sama dengan kegiatan yang lain, aku punya aktivitas yang lain, jadi aku gak memikirkan, aku fokus nih, oh aku deket sama dia, aku suka sama dia, aku harus jadikan sama dia, gak seperti itu, gitu. Tapi fokusku adalah pada saat itu, pada saat itu, itu tuh sedang digaungkan banget, Tuhan sudah mau datang yang kedua kali, Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Jadi aku cuma fokus ke sana, oh Tuhan sudah mau datang yang kedua kali, berarti aku harus fokus nih buat ngejar Tuhan lebih lagi. Aku cuma fokusnya ke sana, jadi ketika deket sama Ko Ezra, cuma sebatas menurut aku, sebatas aku cerita doang, gitu. Tapi bukan berarti aku meningkatkan rasa sukaku, karena kan biasanya kalau cewek digituin kan gampang suka ya. Maksudnya gampang banget tuh kayak, ih gila ya ampun gue deket banget. Oh iya, teman-teman harus tahu, Ko Ezra ini orang yang famous kalau di kampus. Jadi, ini aku. Makin congkak Ci. Makin congkak. Salah ya, salah ya. Salah sih Cing ngomong gitu Ci, makin congkaknya. Tapi benar, tapi benar, maksudnya Ko Ezra itu terkenal gitu. Jadi, di angkatan kita tuh Ko Ezra adalah dua orang yang terkenal, karena Ko Ezra satu tinggi. Terus abis itu dia bisa main musik. Terus-terus, apalagi? Mukanya itu loh, mukanya Ko Ezra itu loh. Iya dia bisa main musik, jadi... Makanya kamu suka kan? Enggak, enggak. Jadi suka bukan gara-gara itu. Terus abis itu, pokoknya dia famous banget lah gitu. Dan harusnya, harusnya kalau menurut aku, kalau aku pikirkan sekarang kayak, harusnya pada waktu itu gue bangga dong kalau misalnya gue deket sama Ezra. Tapi aku gak punya rasa itu sama sekali gitu. Aku malah kayak, oh, buat aku di otak aku adalah Ezra itu orang yang menyebalkan, orang yang berisik gitu, orang yang reseh, orang yang suka ngejek-ngejek aku sama Joe gitu. Jadi, orang yang aku sebel gitu kan. Jadi, rasa suka itu tuh gak ada. Purely benar-benar cuma cerita dan, oh, lu mau deket sama gue, berarti maksudnya kayak, oh yaudah aku juga cuma pengen tahu, kamu tuh seperti apa, kehidupanmu seperti apa, kebiasaanmu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika di titik itu pun, kalau aku pribadi berpikir, bukan berarti ketika aku ngomong, iya, aku pasti 100% jadi, akan jadi, mungkin pacarnya dia, gak seperti itu. Aku cuma mikir, oh yaudah temenan doang, emang ada salahnya. Gak apa-apa toh, gitu. Gitu sih, kurang lebih. Oke. Keren banget ya. Keren banget ya. Tapi kan sih, kalau di situ kan berarti, case-nya kan Cici membuka, ibaratnya yaudah mengizinkan ko Ezra untuk mengenal Cici lebih dalam gitu. Tapi kalau misalkan case-nya adalah, Cici udah gak suka nih sama ko Ezra, dan emang gak mau mengizinkan ko Ezra untuk kenal Cici lebih dalam, baiknya, maksudnya, ngomongnya seperti apa ya? Maksudnya, apakah yaudah ditolak gitu, atau kayak, yaudah maksudnya, suka-suka dia aja mau deketin, tapi ya gue udah start dari awal nih, kalau gue emang gak suka sama lo gitu. Mungkin aku boleh lurusin. Beti, ini ceritanya adalah, ketika sudah jalanin itu, aku gak suka, atau dari awal? Dari awal, pas dari ko Ezra tadi kan izin ke Cici kan, tapi kan Cici kan tadi bilang, ya gak apa-apa maksudnya, untuk dia kenal Cici, terus kan emang as a friend dulu gitu, tapi Cici gak menjamin 100% akan jadian. Tapi kalau case-nya orangnya itu, udah yakin banget, gak suka sama orang itu, ketika dia izin, kira-kira respon Cici itu akan seperti apa? Maksudnya, baiknya seperti apa? Oh, kalau gitu aku tolak lah. Beneran, jadi maksudnya aku langsung gitu. Tolaknya gimana maksudnya gitu ya? Iya, ini aku jelasin. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, kayak, eh Valen gue suka sama lo, lo mau gak jadi pacar gue segala macam, aku langsung bilang, sorry, gue gak punya rasa sama lo, udah. Sorry, gue gak suka sama lo gitu. Terus kalau misalkan beda agama, sorry, kita beda agama, kita gak bisa. beda agama, nanti lo tetap jalanin lo ke gereja, gue kemana gitu kan? Oh, gak bisa. Buat aku, buat aku pribadi, prinsip aku dari dulu adalah, nomor satu tuh Tuhan. Maksudnya, aku pun cari pasangan yang benar-benar cinta sama Tuhan. Jadi buat aku bukan state Kristen doang, tapi itu orang benar-benar cinta sama Tuhan, benar-benar gila-gilaan sama Tuhan, minimal, aku tuh minta sama Tuhan, minimal kayak aku gila-gilaan sama Tuhan gitu. Jadi kalau dia lebih ya puji Tuhan, tapi kalau di bawah itu sih, kalau gak gila-gilaan sama Tuhan, aku sih gak mau gitu. Karena kalau orang yang gak ngutamain Tuhan buat aku, dia gak akan bisa ngutamain yang lain gitu. Jadi kayak aku tuh minta itu dari awal sama Tuhan. Kalau aku udah tau, oh ini orang deketin, terus dia ngomong kayak, kalian gue pengen deket sama lu nih, gara-gara gue suka sama lu. Sorry, gue tuh cuma temenan. Nah, aku ini kebanyakan temannya cowok, teman-teman. Jadi kadang kan, ya gak tau ya, kadang kan cowok tuh ada yang suka salah nangkep tuh. Misalkan kita baik nih sama cowok kan, dan buat aku berteman yang sama semuanya, sama cewek sama cowok tuh sama aja. Tapi kalau misalkan ada yang salah nangkep, kayak, ih Valen baik sama gue gara-gara suka sama gue nih. Ya enggak gitu. Kalau misalkan dia ngomong kayak gitu, aku langsung bilang, sorry gue gak suka sama lu, gue tuh gak nganggep lu apa-apa gitu. Jadi gue cuma nganggep lu temen. Udah. Terus setelah itu, mantap. Dengar tuh, mantap ya. Bagus. Nah, terus setelah itu kayak, bisa gak sih temenan sama orang itu? Bisa aja gitu. Karena, ada sih yang sama orang itu tuh, misalkan aku temenan kayak, sorry ya kita temenan aja, kita tuh cuma sebatas teman belajar. Misalkan kayak gitu. Yaudah, sebatas teman belajar doang, gak lebih dari itu. Terus ada gak sih yang luka? Mungkin ada sih, tapi aku juga gak tau ya. Tapi buat aku bodo amat ya. Karena aku gak naruh perasaan, dan aku juga gak akan menjauhi mereka gitu. Maksudnya, gak yang jauhin. Eh, gue kan gak suka sama lu. Ih, males ah gue, ill feel segala macam. Gak gitu. Tapi bener-bener yang kayak, temenan biasa. Itu. Itu sih kalau dari aku. Jake, Jake, Jake. Eh kan yang itu yang mati. Oh iya mati. Lebih ke, kita bisa menunjukkan sikap gitu. Kalau memang, teman-teman gak suka sama orang yang, kata kutip, PDKT-in kalian gitu misalnya. Gak boleh juga, yaudah kita anggurin, tarik ulur, tarik ulur gitu. Yaudah karena, apalagi dengan maksud, wah dia ada untungnya buat gue gitu. Ada temen nebeng, ada temen, temen makan, ada temen apa gitu. Kan kita suka begitu ya. Daripada gue kesepian sendiri, yaudahlah gitu. Tapi kalau diajak jadian, gue gak mau nih sama dia nih sebenernya. Kita udah tau, kita tidak mau dengan orang ini gitu. Tapi kadang kita terusin aja gitu kan. Ya, gak boleh seperti itu gitu. Tunjukin sikap, kalau memang temen-temen gak mau gitu. Ya maksudnya bukan, kayak cifal gitu ya, bukan dimusuhin orangnya, tapi ya, temen-temen harus tegas dan bilang gitu. Ya kita berteman. Jadi, tidak ada perlakuan yang spesial juga gitu. Terhadap orang tersebut, maupun orang tersebut, terhadap kalian gitu. Jadi memang harus tunjukin sikap ya, dimana, kalau misalnya temen-temen tidak, tidak mau ya gitu, dengan itu. Gitu sih. Oke, berarti emang harus tegas ya, tapi tanpa memusuhi atau menjauhi. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang, aku udah ada, ada yang mau bertanya dulu secara on-site? Ayo jangan malu-malu. Biar sesi PH ini kita tuntaskan malam hari ini ya. Ada yang mau bertanya? Ayo jangan malu-malu. Ada yang mau bertanya on-site? Oke, ada Rian, boleh silahkan berdiri. Ada mic-nya gak? Ada, Asbak nih, asbak. Dilihatin sama conference. Oke, jadi, shalom, koizra Civalen. Shalom. Eh, teman-teman tolong, didengarkan dulu ya teman-teman ya. Ya, jadi, ya aku Rian udah kenal lah ya. kamu mau nanya dong, koci, maksudnya, ini mungkin buat semua, buat aku doang ya gitu. Aku bawa dari beli-beli. Ya, maksudnya mau nanya dong, em, indikator apa aja sih, yang ibaratnya, dan contoh nih, buat cewek sama cowok, maksudnya indikator apa aja, yang kayak menunjukkan, bahwa kita tuh sebenernya udah siap untuk, bukannya pacaran sih ya, tapi mungkin ya tadi koko bilang kayak, apa ya, membangun hubungan lebih gitu, kayak mengenal, lebih dalam lagi. Itu tuh indikatornya apa aja sih, ya maksudnya, kayak udah ada tanda dalam diri kita nih. Kayak gitu sih mungkin. Oh. Eh, boleh langsung dijawab ko, ko, cici. Kamu dulu, apa ya, kamu dulu. Kalau buat aku sih sederhana ya, kapan aku siap untuk, ya itu kan intinya kalau mau ngedeketin orang, artikan tujuannya mau, mau pacaran doang gitu, mau pacaran dan mau menikah doang ujungnya gitu kan. Jadi itu, tujuannya jelas gitu, bukan cuman ngedeketin tanpa maksud dan tujuan, karena, oh yaudah dia baik, dia cakep, gue coba deketin ah gitu. Bukan yang itu ya, yang maksud ditanya. Nah, kalau teman-teman mau melakukan itu, indikatornya apa? Buat aku sederhana sih, dewasa gitu. Dewasa diukur dari apa? Dari tanggung jawab. Gampangnya sih dengan begitu aja gitu. Tanggung jawab sama apa? Satu, sama hidup lu sendiri. Gitu. Kalau, kita, ngurus diri sendiri aja, masih berantakan, kita masih, apa namanya, gak bisa mengendalikan diri. Ya, buat aku itu, belum cukup dewasa, untuk bisa, memulai suatu hubungan gitu. Ya, bisa-bisa aja sih, memulai suatu hubungan, pasti bisa-bisa aja, cuman pasti akan ada, banyak cekcok gitu, di dalam hubungan itu. Karena ya, pribadi orang itu, sebagai yang menjalani hubungan, belum dewasa gitu. Bagaimana dia bisa mengerti, tentang orang lain. Kalau tentang dirinya sendiri aja, ya dia struggle ya, dengan itu. Ya, maksudnya tanggung jawab juga, tanggung jawab dengan hubungan dia sama Tuhan. Tanggung jawab dengan, dengan apa yang harus dia lakukan. Kalau kuliah, ya kuliah dengan benar. Kerja, ya kerjanya juga benar. Ya on time, ya gak yang mager-mageran. Kalau yang udah, punya keuangan, punya uang, ya tanggung jawab, bisa mengelola keuangan dengan benar, atau enggak. Gitu. Sebagai anak, kita punya tanggung jawab, sebagai anak, hormat gak sama orang tua, gitu. Ya jadi, ya sederhana aja lah gitu. Orang ini udah dewasa belum? Gitu. Secara keseluruhan lah ya, gitu. Itu bisa dilihat gitu. Ya kalau itunya sebenarnya sama sekali belum, aku gak bilang gak boleh memulai hubungan ya. Boleh-boleh aja sih sebenarnya gitu. Cuman, nanti akan-akan, menghadapi banyak, cekcok, atau banyak struggle dengan, di dalam hubungan itu lah. Gitu. Baik dengan diri sendiri, maupun dengan pasangannya nanti. Begitu sih kalau aku. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau, ya Rian udah terjawab. Cukup jelas ya Rian ya. Iya. Oh boleh, siapa itu namanya? Oh ini yang ngambil kartu ya waktu, R-teens ya? Siapa? Oh Carson, Carson. Mobil. Yuk. Eh salah. Oh Cars. Yuk. Yuk gak lucu. Oke. Silahkan Carson. Halo Ciazra Kov. Eh? Salah. Salah, salah. Ini lebih lucu daripada kota hujan. Halo Kovalen, Ciazra. Tahan nafas yuk. Jangan tegang. Oke, tahan nafas yuk silahkan udah. eh tanya yuk. Tanya. Halo Kovalen, eh Kovalen lagi. Sa, tenang. Tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Udah Ciazra. Tahan dulu ya Carson ya, tahan dulu. Oke tenang. Oh ya oke. Oke, oke yuk. Halo Kovalen, Kovalen Civalen. Iya. Nama aku Carson, aku menenai ke, kan kalau dari statement Koko Cici kan berarti awalnya itu kenalan dulu kan, baru suka. Ya tak kenal maka tak sayang kan. Tapi kalau misalnya dari jalan ilmiahnya kan berarti kan suka dulu kan, baru mau mengenal seseorang. Itu sebetulnya salah gak sih? Kalau suka dulu baru mau kenal gitu ya. Oke, Cici mau jawab? Enggak. Kok kamu gak mau jawab sih curang? Ini kejadian di episode sebelumnya juga gini. Saling nyerang-nyerang jawabannya. Oke. Udah biasa, ntar Kojo juga gitu. Wih. Suka dulu, baru mau mengenal ya? Bisa aja. Yang namanya rasa suka, yang namanya perasaan, bisa aja muncul ya kan. Cuman, ya tadi, kita mau mengenal, jangan sampai cuman karena kita suka sama orang itu. gitu. Ya karena rasa suka itu bisa hilang kapan aja. Kalau kita tahu jeleknya dia, bisa jadi gak suka. Yang awalnya kita berbunga-bunga, terus liat dia kentut, yaudah. Gak jadi suka lagi gitu. Itu yang kemarin Ko Alex bilang kan, misalnya itu namanya pengikut itu namanya fans gitu. Awalnya kita suka banget nih liat dia gitu. Tapi ya, begitu kenal, begitu tau, oh ternyata kelakuannya kayak gini. Ya, gak jadi gitu. Itu namanya cuman rasa, cuman rasa suka. Tapi kalau ditanya, kira-kira, bisa gak rasa suka itu muncul duluan, sebelum rasa pengenalan. Jawabannya bisa. Gitu. Bisa, bisa muncul gitu. Cuman, aku menekankan lagi, kembali ke diri kita sendiri. Kita bisa kontrol gak? Kita mau mendekati orang ini, hanya karena apa? Gitu. Itu kan sebenarnya kita doang yang tau. Ya kita sama Tuhan lah yang tau gitu. Gue pengen deketin dia, karena apa? Terdorong oleh apa? Gitu loh. Kalau, yang mendorong itu cuman rasa suka, menggebu-gebu karena rasa suka, ya, kurang tepat gitu. Jatuhnya akan kurang tepat. Maka teman-teman akan hanya memuaskan perasaan teman-teman aja. Hubungan kalian akan berkembang, dengan rasa saja disitu. Tapi kalau kita bisa, dengan intensi yang jelas, dan sengaja kita mau mengenal orang itu, ya sudah. Rasa sukanya gak perlu dimatikan gitu. Itu natural gitu loh. Wah, gue berarti gak boleh suka nih, kalau mau, gue mau kenal sama Civalen, berarti aku gak boleh suka sama dia. Gitu. Enggak. Ya rasa suka itu waktu itu, ini cerita tentang aku aja deh ya gitu. Ada gak sih waktu itu? Ya kalau dibilang ada atau enggak ya, ada sih ada ya gitu. Rasa tertarik lah. Waktu itu belum bener-bener suka yang, jatuh cinta gitu. Itu gak sampai segitunya gitu. Cuman rasa tertarik sebagai, oh dia baik juga, dia oke juga ya gitu. Itu adalah gitu. Cuman, aku tidak pernah mengungkapkan itu, kepada siapapun, baik kepada teman, kepada siapa. Enggak, aku hanya keep dengan diri sendiri saja, dan yaudah gitu. Aku keep dengan diri sendiri, dan ya cerita cuman sama, ya sharing waktu, sama Tuhan gitu, sama berdoa, waktu berdoa gitu. Tapi itu pun juga cuman yang, oh, nah Tuhan ini kayaknya orang oke juga gitu. Dia ternyata baik ya, dia ternyata gini-gini. Yaudah gitu, cuman sebatas itu. Aku, ya itu yang tadi aku bilang, aku mengendalikan, rasa suka itu gitu loh. Aku tidak mau membuahi rasa suka itu, terlalu cepat. Aku mau itu dibuahi dengan, secara natural. Gitu. Nah itulah yang, yang baik ya, dalam sebuah hubungan gitu loh teman-teman. Mungkin itu jawaban aku. Aku dong aku. Tadi gak mau. Beda, karena pertanyaannya adalah, kalau misalkan rasa suka dulu, aku pribadi gak, dari rasa suka dulu sama Koizera. Jadi mungkin karena, udah temenan, udah tau, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan, bisa gak sih kita suka dulu gitu. Benar kata Koizera, bisa-bisa aja. Aku pernah gak kayak gitu? Pernah, tapi itu jadi salah gitu teman-teman. Ketika aku suka sama orang, duluan, terus rasanya jadi kayak, mau menghidupi si rasa suka itu. Jadi maksudnya, yang tadi Koizera bilang, membuahi si rasa suka. Jadi ngikutin terus tuh. Gara-gara gue suka, aduh gue pengen nih, kalau pergi bareng sama dia. Ini apa-apa semua serba dia, kurang lebih seperti itu. Sampai di titik, aku ngerasa, kok kayaknya aku salah ya Tuhan? Aku bilang sama Tuhan, aku doa sama Tuhan, aku bilang seperti ini. Tuhan ini aku suka sih, sama orang ini, tapi kok kayaknya salah ya? posisinya, kayak gue suka, tapi kok gue merasa salah ya gitu. Jadi gitu, doa sama Tuhan, terus aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau memang orang ini buat aku nantinya, karena kan aku maunya pacaran, abis itu nikah, jadi gak ganti-ganti pacaran, lebih seperti itu. Maunya yang satu buat selamanya gitu kan. Terus kalau memang orang ini bukan dari Tuhan, walaupun aku suka, tolong kasih aku kejelasan gitu. Kalaupun ini bukan dari Tuhan, yaudah, buat kita jauh aja. Tapi kalau memang ini dari Tuhan, ya buat kita dekat gitu. And at the end, sama orang itu pun, yang tadinya aku suka, tiba-tiba jauh. Oh, terus abis itu pas udah, kan udah doa gitu ya, terus kadang-kadang kita suka ngeluh lagi kan, Tuhan kok jadi jauh sih sama dia? Kayak gitu. Nah aku juga nanya gitu sama Tuhan, tapi aku mikir lagi, oh ini gara-gara buah dari doaku. Walaupun aku suka sama orang ini gitu, terus sama orang itu juga waktu itu dekat gitu kan, misalkan. Nah terus abis itu, ternyata ini bukan dari Tuhan, yaudah, let it flow gitu kan. Akhirnya aku doa lagi sama Tuhan, Tuhan aku gak mau hidup seperti ini, aku maunya, aku tuh ketemu pasangan yang benar-benar bisa sejalan sama aku, in line sama aku, yang bukan ngertiin aku doang, tapi maksudnya aku tuh minta, yang dia benar-benar cinta sama Tuhan gitu. Karena sekali lagi, gimana ya, ketika dia cinta sama Tuhan, aku yakin dia cinta sama keluarganya. Minimal pasti dia punya hubungan yang manis dengan orang tuanya, aku mencari orang yang seperti itu gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan cowok mungkin ya, cowok ataupun cewek yang bisa mengutamain orang tua, percayalah mereka akan sayang sama kita gitu. Percayalah mereka akan mengutamain kita juga gitu. Bukan berarti kayak, yaudah, bodo amat gitu, enggak gitu gitu. Makanya kalau misalkan udah suka duluan, benar-benar rasa itu akan lebih cepat hilang sih gitu. Tapi kalau misalkan kayak dari kedekatan, dulu mamaku pernah kasih pesan, cewek kalau misalkan cari pacar, cari pasangan, nanti dari yang satu frekuensi gitu. Bukan satu circle doang, tapi satu frekuensi. Entah dari tempat kerja, entah dari gereja, entah dari sekolah, entah dari kampus gitu. Aku tanya sama mama dulu, kenapa ma? Karena, kalau kata mamaku ya, kalau beda tempat, kamu enggak akan tahu kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa. Terus, kamu akan cuma tahu baik-baiknya doang. Lebih bagus kalau kamu dari berteman, kamu lebih tahu nih, kedalamannya seperti apa. secara karakter, secara pola pikir gitu kan, secara menghadapi masalah, itu penting gitu kan. Karena kalau misalkan kita tahu itu semua, dari pertemanan, itu kamu bisa lihat, oh kalau misalkan nanti kamu jadian sama dia, kamu menikah one day sama dia, kamu akan tahu gimana dia menghadapi masalah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan cuma yang, ketemu yang, misalkan kita pergi MDPJ gitu kan, terus habis itu suka sama orang di MDPJ gitu kan, terus ya itu susah gitu kan, benar-benar susah gitu, kecuali ada hubungan yang sering, satu pertemanan lah, itu lebih gampang gitu. Gitu sih sebenarnya kalau dari aku ya. Itu Carson cukup jelas, jadi boleh untuk suka duluan itu wajar, tapi maksudnya, make sure kita bisa tahan, rasa suka itu. Kenapa, kenapa sih kalau aku yang ngomong ketawa? Oke, ini kesempatan terakhir, buat yang di on-site dulu, ada yang masih mau bertanya lagi, sebelum aku lanjut ke pertanyaan ini. ada yang masih mau bertanya lagi, dari on-site. Ayo jangan malu-malu guys. Ada ya? Oh itu ada. Wangden. Wangden. Oke, Wangden. Yuk Wangden yuk. Bisa yuk. Yuk. Silahkan Wangden. Shalom semua. Shalom. Kan masa PDKT kan, ah PDKT kan ya, mengetahui kejelekan pasangan masing-masing. Nah, kita boleh gak sih mengubah, karakter mereka yang contohnya emosian kita ubah, bisa bar dikit gitu kok. Boleh gak apa kita harus menerimanya, atau kita bisa ubah, kita ubah kok. Aku doang, aku loh. Kamu cuma mau menjawab, hal-hal yang mudah buat kamu ya. Itu mudah banget soalnya. Jadi maksudnya, jadi lupa. Tuhan gak bisa kan kuala. Bisa, bisa. Iya kalau misalkan, kita udah tahu jelek-jeleknya, dan kita tuh gak pernah bisa, gak pernah bisa ngubah karakter orang, teman-teman. Kenapa? Karena mereka sudah hidup, kurang lebih misalkan, sekarang kalian berusia 20 tahun. Mereka sudah hidup 20 tahun dengan karakter itu. Tapi kita gak bisa ngubah dia. Misalkan nih, orang pemarah. Contoh lah, Koedra pemarah. Terus abis itu, bisa? Bisa gak aku ubah dia untuk tidak jadi pemarah gitu? Enggak, gak bisa. Itu sudah jadi karakter. Karakter itu sudah mendarah daging gitu, teman-teman. Tapi kita bisa berharap gak dia bisa berubah. Maksudnya, bukan berubah yang untuk jadi tidak pemarah, tapi untuk bisa mengontrol emosi, mungkin kayak gitu. Itu bisa. Tapi bukan kita yang ubah. Orang itu, kita itu, gak bisa ngubah dia. Yang bisa ngubah dia siapa? Tuhan. Kalau misalkan kita mau dia, pasangan kita gitu, jadi punya karakter yang jauh lebih baik lagi, ya doa sama Tuhan, sampai Tuhan ubahin gitu. Tapi gak bisa berharap kayak, orang ini suka marah nih, jadi kamu berharap 100% orang ini berubah untuk jadi tidak pemarah. Itu gak bisa seperti itu. Ya, berharap tuh jangan kayak mimpi siang bolong ya teman-teman. Kita, kita lagi dekat nih sama orang. Terus kita udah tahu gitu ya, kayak Wang Den misalnya, tadi udah tahu, oh ternyata kejelekannya begini nih, ternyata orangnya begini nih. Teman-teman dibukakan satu contoh, satu hal gitu ya. Lalu, ya, kita sebagai orang yang baik, gitu kan, niat punya niat baik, punya aklak yang baik gitu. Kita ingin orang ini berubah, orang yang sedang kita deketin itu berubah, apalagi kita cinta, suka gitu ya sama dia gitu. Bagus gak? Ya bagus-bagus aja sih ya, ingin orang yang berubah jadi lebih baik itu gak salah gitu. Cuma, ya, teman-teman, ya tadi Civalen bilang, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau teman-teman mau kasih nasihat, mau kasih masukan buat dia, silahkan aja. Tapi dia mau berubah atau enggak, itu hanya dia dan Tuhan, urusan dia dan Tuhan. Gak bisa kita, kita, apa namanya, kamu jangan gitu dong, gini-gini, itu harapan lu doang gitu. Kita gak bisa mengubah orang itu gitu. Dan apalagi, misalnya, ini saya balik ya posisinya, aku balik nih teman-teman posisinya. Kita yang punya satu kejelekan, lawannya kita yang memberikan nasihat atau masukan gitu. Lalu kita mulai termotivasi, ih dia perhatiin aku ya, ternyata ya, aku mau berubah deh, aku mau coba berubah. Percayalah, itu cuma bertahan berapa lama doang. Kalau kita berubah hanya karena, ih karena dia, dia pengen aku jadi seperti ini, lalu kita mencoba untuk menjadi seperti itu. Percayalah, kalau kita tidak sungguh-sungguh, apa namanya, berubah dari dalam diri kita. Kita cuma mau berubah karena memenuhi, harapannya dia, yaudah tinggal diukur waktu aja. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, nanti juga lu keliatan lagi asli. Gitu loh. Jadi maksudku gini, lebih baik, ya waktu masa pengenalan, tahu deh orangnya kayak gimana, abis itu gimana, yaudah lu pikir, cocok gak sama lu? Gitu. Kalau gak cocok udah selesai. Mau diapain lagi? Sekalipun udah pacaran. Udah pacaran nih, kita menemukan sesuatu hal yang tidak cocok. Misalnya, ini bukan ngomong hal yang prinsip ya, ngomongin hal prinsip itu udah jelas. Yang tadi Cici bilang, oke harus sama-sama cinta Tuhan, harus ini. Itu semua hal prinsip, yang gak bisa ditolerin. Ini hal-hal yang sifatnya bukan hal prinsip, yang masih bisa ditolerin lah gitu. Ya mungkin dari segi kebiasaan sehari-hari, atau apalah gitu ya contohnya. Kalau dari itu teman-teman gak bisa terima, gak bisa cocok dengan itu, yaudah lebih baik jangan. Kenapa kita mau bela-belain, paksain hal itu, kalau misalnya hal itu membawa malapetaka dalam hubungan pernikahan kalian nanti? Itu loh maksudnya. Jadi, ya gak tau ya kenapa diarahin ngomong sampai sejauh ini gitu. Mungkin, waktu itu kita terbawa oleh perasaan, terbawa emosi, oh ya dia, yaudah lah gak apa-apalah, aku bisa kok gitu. Aku bisa kok ngikutin, ngikutin pace-nya dia, ngikutin kemauannya dia yang kayak gini, gitu. Ngikutin harapan dia seperti ini, gak apa-apa kok, oke gitu. Tapi ternyata, ya disitu, ya kita memberikan toleransi ya, untuk pasangan kita. Demikian juga dengan dia gitu misalnya. Tapi nanti, kalau kita menghadapi cekcok yang sebenarnya, ya waktu ribut, disitu level toleransi kita akan kecil teman-teman. Bahkan bisa hampir nol, bisa nol bahkan. Gimana kalau pas, kita lagi nol, lagi gak bisa toleransi dia sama sekali? Mau cerai? Gak bisa cerai. Kalau udah menikah, udah ikat janji pernikahan, mau cerai? Gak bisa. Lebih baik pikirkan, baik-baik sebelumnya. Kalau memang udah kelihatan, oh misalnya, ya aku gak ngomongin, aku gak sara gitu ya, tapi misalnya nih, dari segi itu, teman-teman sudah tidak cocok. Misalnya ini, ini bukan ngomongin suku A, lebih baik dari suku B. Enggak ya. Ya, pernikahan lintas suku atau apa, itu tidak dilarang di Alkitab, bebas-bebas aja gitu. Misalkan, ya teman-teman punya, punya, apa namanya, kebiasaan di sukunya teman-teman seperti ini. Nah itu, gak bisa diterima misalnya, oleh pasangan teman-teman. Ya sudah gitu loh, mau diapain, mau dipaksa. Ujung-ujungnya nanti, berantem setelah menikah. Gitu loh. Kalau gak bisa dipaksa, ya sudah gak apa-apa. Itu contoh. Itu kan gak, bukan hal prinsip kan, gitu loh. Bukan hal yang dosa atau gak dosa gitu. Simple kan teman-teman gitu. Misalnya kebiasaan kecil deh, kebiasaan kecil aja bisa bikin berantem kok. Gitu. Ya misalnya kayak aku, aku di rumah, misalnya kalau pulang ke rumah, pulang gak langsung melakukan hal, yang jelas gitu ya. Misalnya aku suka duduk dulu, diem, bengong, cari makanan, duduk, diem, mainan handphone, ngebalesin chat orang dulu. Itu bisa lama ternyata gitu. Bisa sejam, di bawah gitu. Mungkin Civalen di atas, ini orang ngapain sih di bawah gak naik-naik gitu. Gue pengen, gue pengen ketemu lu, gue pengen quality time, ngobrol sama lu, lu ketemu lu aja udah susah, lu kerja, gue kerja, gak bisa ketemu, giliran ada waktu, lu ngabisin waktu kayak gitu, gak jelas gitu. Itu kebiasaan, itu kebiasaan kokoh misalnya. Gak bisa dong kebiasaan itu, ya maksudnya teman-teman, ini kebiasaan ini kan udah terlihat lama, makanya tadi aku bilang, pengenalan itu melihat secara utuh dan jelas, ini orang kebiasaannya gimana sih? Gitu loh. Kebiasaan bisa dilihat kalau gimana? Ya susah sih kalau misalnya kebiasaan yang personal sekali, yang adanya di rumah, karena teman-teman gak tinggal serumah. Tapi minimal, kebiasaan-kebiasaan dia yang ada di luar kan teman-teman bisa perhatikan. Gitu. Cara dia untuk meresponin sesuatu, apa yang memicu dia marah. Gitu. Apa yang dia suka, apa yang dia enggak. Itu kan teman-teman bisa perhatiin. Nah itu yang benar-benar diperhatikan. Gitu loh. Nah kalau itunya teman-teman gak cocok, gak bisa terima, yaudah. Jangan dilanjutin. Gitu. Sampai sini, oke ya. Mantul. Itu berat tuh soalnya. Ngambahin boleh gak? Boleh, silahkan. Boleh, boleh. Ngambahin, teman-teman. Ketika sudah pacaran, walaupun tadi kita sudah berdoa ya, ada kemungkinan putus gak? Bisa aja. Karena kita gak tahu nih ke depan seperti apa. Dan yang cuma tahu hidup kita ya, kita dan Tuhan, dan dia dengan Tuhan gitu ya. Sampai waktu itu, kita udah pacaran nih. Ada statement dari Om Agus. Pertanyaan sih, bukan statement. Kalian kalau gak cocok, siap putus gak? Itu udah jadian tuh, di mobil gitu. Terus tanpa ragu-ragu sih, kita bilang berdua, siap. Siap Om gitu. Terus aku mikir lagi, kok bisa ya siap, kalau misalkan udah pacaran putus. Kadang kan sering kali kita mikir, oh udah pacaran, udahlah gue sama dia aja. Udahlah walaupun dia, misalkan kita gak bisa terima nih, ketidak cocokan tadi. Yaudahlah gak apa-apa, yaudahlah gak apa-apa gitu. Kalau misalkan kita paksakan nih jadinya, yang akan terjadi adalah berantem. Ribut, ribut besar, mungkin yang bisa berujung sampai dengan perceraian. Jadi, kalaupun sudah di titik seperti itu, dan merasa tidak cocok, benar-benar tidak bisa menerima calon pasangan hidup kita itu, yaudah, selesaikan saja gitu. Jadi, jangan kayak, udah terlanjur lah, gue udah dua tahun nih pacaran sama dia, gue udah tiga tahun nih, sayang dong waktu gue, sering kan cewek bisa berpikir seperti itu. kan gue udah dewasa, gue udah umur sekian nih, gue udah umur 25, harusnya gue udah bisa nikah dong. Udah terlanjur lah, udah tiga tahun pacaran. Ya enggak gitu. Kalaupun memang gak cocok, yaudah stop di situ. Jangan dipaksain untuk lanjut. Jangan dipaksain gitu. Gitu sih. Oke. Jelas ya Wak? Jadi berat ya? Iya. Jadi serius. Oke lanjut, yang lebih serius lah. Boleh silahkan, Kelo. Kan ini kita, tadi masa penyejakan di awal, ini sekarang coba ke masa udah pacaran. Terus, tadi Koko Cici, mungkin ada di tengah-tengah menemukan cekcok, ada proses pasti, ada berantemnya, perbedaannya. Nah di, apa ya, sempat gak sih ada di titik yang, ini gue bisa terima gak bagian ininya dia? Kelemahan ininya dia gitu. Ada mungkin ada cerita soal itu? Ribut waktu pacaran ya? Ada lah pasti ya teman-teman. Ada, dan seharusnya demikian. Waktu pacaran awal-awal ya gak berasa ya, itu gak berasa karena banyak LDR-nya. Kita koas pindah-pindah gitu, jangan gak banyak waktu bareng lah gitu. Nah waktu banyak ributnya, aku udah pernah cerita juga, adalah waktu di Bangka. Waktu internship di Bangka. Itu satu tahun, kita kerja di rumah sakit yang sama, pelayanan bareng di gereja yang kofreng. Itu intensitasnya sangat tinggi sekali. Intensitas komunikasinya, ketemunya gitu, sangat tinggi sekali. Jadi disitu, ribut gitu. Ribut, bener-bener ribut. Aku marah, jadi, nanti mungkin kamu yang cerita lebih detail ya, aku gak begitu inget marahnya gimana. Aku sempat, di mobil, aku marah, aku bener-bener, ngebut dengan keselnya gitu ya. Ngebut dengan keselnya, karena kesel banget liat dan jawaban dia gitu. Aku sempat suruh dia turun juga gitu. Udah kalau kamu gak mau, aku pulangin kamu sekarang, kamu gak usah ikut-ikut. Maksudnya kita waktu itu posisi mau ke rumah kofreng, mau pelayanan, mau ada doa atau apalah gitu, atau cool di rumah kofreng gitu. Nah, posisi tempat kita tinggal, mesnya dia, itu di rumah sakit. Kosan aku, itu ada jauh lagi lah dari rumah sakit gitu. Jadi, posisinya tuh, udah, udah jemput dia, udah jemput dia ke rumah kofreng. Nah, aku pulangin ya, kamu ke mes, kamu gak usah ikut ke rumah kofreng, kamu gak jelas, kamu ribet, banyak maunya kayak gitu. Tapi nadanya gak kayak gitu. Nadanya bener-bener kenceng, marah dan membentak orang gitu. Ya, seperti bener-bener membentak orang gitu. Dan, ya itu, itu kan gak pernah keliatan sama sekali waktu, pacaran kita, di awal-awal gitu kan. Sama sekali gak pernah keliatan. Nah, itu terjadi. Dan waktu itu terjadi, ya ini bisa dilanjutin terus sama Cici nanti. Apa yang dia renungin, apa yang dia pikirin, ya bagaimana dia, nangis gitu. Ya dia nangis, dia sering nangis waktu di bangka gitu. Bahkan sampai keliatan kofreng, sama Cilina. Gitu. Kofreng sama Cilina sampai tahu, dan yaudah, kita gak bisa tutupin kok gitu. Lah emang gue sama dia lagi ribut gitu. Gak bisa ditutupin, soal-soal baik gitu. Wah kan gue udah, ini udah pelayanan. Yah, gak ada kayak gitu-gitu gitu. Waktu ribut, yaudah emang keliatan ribut. Iya kok emang, ya abis gimana gitu. Ya ngomong gitu akhirnya, cerita gitu sama kofreng. Waktu itu sama masalah, mau pulang, oh ya sempat kita mau pulang balik ke Jakarta, dapat libur kan, dapat cuti, bisa balik ke Jakarta beberapa hari gitu. Masalah tiket atau apa? Kalau gak salah, waktu itu juga ada ribut. Gitu. Sampai, sampai dia nangis gitu. Dia lagi pergi makan, apalagi pergi acara orang, nangis, valennya disitu gitu. Jadi yaudah, gak bisa ketahan, Cilina sama kofreng tahu gitu. Kamu kenapa? Kamu berantem sama ini. Itu kalau gak salah, waktu akunya di Jakarta, dianya disana. Jadi udah jauh aja masih bisa berantem gitu. Dan berantemnya itu betul-betul yang, ya cukup besar lah. Cukup besar, aku menunjukkan betul-betul, gak dengan sengaja ya, maksudnya gak dengan pamer gitu. Enggak, emang reaksi natural gitu. Reaksi natural aku waktu, waktu kesel, waktu marah, itu keluar disitu. gitu. Nah, mungkin coba, Cici, apa yang kamu rasakan waktu itu. Boleh diceritain. Jadi, kalau misalnya kayak gitu teman-teman, mungkin aku cerita agak singkat aja ya. Kita juga lupa sih, aku pribadi juga lupa masalahnya apa, tapi, yaitu, pada saat kita ke bangka, posisinya adalah pacarannya sudah dua tahun. Sudah dua tahun nih. Jadi aku pikir, aku pribadi mikir, gue selama ini udah kenal Ezra. Kok di bangka si Ezra berubah ya? Aku pertama mikir kayak gitu. Ternyata pas aku renung-renungin lagi, Ezra bukan berubah, ini sifat aslinya dia. Dan, aku mungkin boleh ceritain kali ya, kok Ezra tuh marahnya seperti apa. Jadi, kalau teman-teman yang pernah dimarahin sama kok Ezra, itu marahnya jauh lebih dahsyat, dan lebih serem lagi gitu teman-teman. Ini posisinya di mobil, kayak gini, dia nyetir, aku di sini gitu kan. Ini dia pegang, dia pegang setir gitu kan. Bener-bener dia nginjek gas tuh, sampai gasnya aku gak tau lah, udah berapa ratus kali. Kan bangka itu jalannya lurus gitu. Gak belok-belok yang kayak di Jakarta, gak banyak polisi tidur gitu kan. Jadi gak gejelek-gejelek. Bener-bener jalanannya lurus, jadi ngebutnya tuh boing gitu kan. Aku tuh takut banget. Jadi kayak, ini gue kayak naik fast furious kali ya gitu kan. Bener-bener setakut itu gitu kan. Terus dianya marah-marah, marah-marah yang bener-bener ngebentak. Ngebentaknya tuh kayak, aku lupa sih kata-katanya apa, pokoknya nadanya nada membentak gitu ya. Kamu tuh gimana sih? Kurang lebih mungkin kayak gitu ya, tapi nadanya lebih tinggi lagi gitu. Dan aku gak pernah ngeliat dia semarah itu. Selama pacaran dua tahun. Terus yaudah, apapun yang terjadi kan aku menangis ya. Jadi aku menangis tuh gitu kan. Aku kayaknya nangis langsung di situ deh. Di mobil nangis. Terus habis itu udah, pada saat itu setelah sepulang dari acara, itu bukan ke rumah kau Frank, tapi kita doa, menara doa ke tempat kau gereja. Mana lah gitu. Eh, merapin lah kalau gak salah. Jadi kita pergi menara doa, sepulang dari menara doa, aku nanya sama Tuhan. Tuhan, kok udah dua tahun kenal Ezra, kok kayak gini ya gitu. Kok aku baru bisa melihat sifat dia seperti ini. Dan marahnya itu gak cuma sekali gitu teman-teman, selama di bangka. Cukup sering, cukup intens juga marahnya gitu kan. Mungkin gara-gara sering ketemu, sering tergesek lah ya gitu kan. Sering komunikasi juga. Jadi sering lebih bisa melihat nih, aslinya dia seperti apa. Lalu, aku bilang sama Tuhan, aduh, Tuhan kalau misalnya kayak gini, kayaknya gak bisa deh. Kayaknya aku gak siap deh, diginiin Tuhan. Maksudnya, papaku tuh juga pemarah, tapi Ezra tuh jauh lebih galak ketika dia marah ketimbang bapakku dulu marah sama aku. Aku mikir kayak gitu. Kayaknya gue gak siap deh kayak gini. Terus aku doa sama Tuhan, aku cerita sama Kohari gitu kan. Kok, pokoknya setiap kali berantem aku cerita sama Kohari. Setiap kali lagi baik juga aku cerita sama Kohari. Aku ceritain semuanya lah gitu kan. Terus, kok ini abis berantem nih kayak gini, kayak gini, masalahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus jawaban Kohari cuma kayak gini. Yaudah, Valen doa aja. Lah, aduh, aku pusing gitu kan. Doa aja gitu kan. Yaudah, Valen doa aja gitu. Yaudah, doa aja apa yang terbaik buat kamu. Loh, kok ngomongnya gini gitu kan. Terus aku mikir, putus nih berarti. Terus aku mikir, putus aja kalian gitu, daripada gue hidup dalam neraka. Aku mikirnya gitu kan. Terus abis itu, enggak, enggak, acara itu neraka. Tapi pernikahan kita enggak neraka gitu loh teman-teman. Nah, terus abis itu udah tuh. Yaudah kayak, aku doa sama Tuhan, aku bener-bener doa sama Tuhan. Tuhan ini gimana ya, kayaknya aku enggak sanggup nih, kalau misalkan kayak gini gitu. Terus, dianya terlalu pemarah, misalkan seperti itu. Terlalu kayak, ya buat aku tuh dia pemarah. Mungkin aku juga salah gitu kan. Aku tuh reaktif gitu teman-teman. Maksudnya, dia keras, aku keras. Dia dominan, aku dominan. Lu ngomong apa, gue bisa jawabin lu gitu. Mungkin sampai, bukan mungkin, sampai saat ini aku seperti itu. Cuma mungkin udah enggak terlalu sekeras dulu. Jadi kalau misalkan Ezra ngomong A, dan menurut dia bener, dan menurut aku itu salah, tapi aku punya kebenaran, aku akan against itu. Aku akan bela sampai kebenaranku tuh diterima sama dia, dan dia juga demikian. Jadi kayak batu ketemu batu, susah dong, ya kan. Jadi pasti ribut tuh. Nah, itu yang aku serahin sama Tuhan-Tuhan, gimana ya, kita nih sama-sama dominan, sama-sama anak pertama soalnya teman-teman, jadi sama-sama keras kepala. Ini gimana nih buat kayak gini, segala macam. Terus singkat cerita, yaudah, aku pelan-pelan malah Tuhan bukain. Oh, Ezra marah karena seperti ini loh. Karena kamu abis begini-begini valen. Ezra marah bukan karena nyalahin kamu nih. Ezra marah, biasanya nih teman-teman, nada dia kan bisa tinggi ya. Tapi pada saat nada dia tinggi, itu bukan berarti kok Ezra selalu marah. Nah, bisa juga karena memang penyampaiannya doang yang seperti itu. Kadang aku merasa ketika dia penyampaiannya seperti itu, yang nadanya tinggi, aku pikir aku dimarahin. Ternyata kayak Tuhan bukain, oh ini bukan dimarahin, ini bukan purely kesalahan kamu, dia seperti ini karena seperti ini. kalaupun salah kamu Tuhan bukain, benar-benar bukain. Akhirnya kayak aku bisa ngerti, oh yaudah deh, berarti aku juga belajar untuk tidak reaktif. Aku belajar untuk tidak reaktif, aku belajar juga untuk gimana sih bisa mengerti dia gitu. Terus singkat cerita, ya itu yang tadi aku bilang, udahlah nih putus aja daripada gue stres gitu kan. Tapi, seolah-olah Tuhan buat jalannya tuh jadi beda. Sampai akhirnya setelah, itu kan awal-awal di bangka ya, selama perjalanan di bangka kan kurang lebih satu tahun, sampai akhir-akhir udah mau selesai dari bangka pun, itu jadi ada banyak perbedaan gitu loh teman-teman. Jadi kayak pengenalannya jauh lebih dalam, lebih tahu sifat aslinya, lebih tahu dia, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia marah gitu ya. Jadi kayak, oh aku udah mulai bisa terima itu gitu. Jadi, ketika aku bisa, dan menurut aku, oh ini enggak apa-apa gitu, buat aku enggak apa-apa, bukan toleransi ya, tapi aku bisa terima itu sebagai kayak, ya yang kayak kalau teman-teman pernah ikutin yang Om Agustan Tameko kan bilang paket McDonald gitu ya. Kurang lebih seperti itu, baik buruknya, kalau kita bisa terima yaudah gitu. Jadi bukan satu hal yang, kalau misalkan kita cuma mau baik-baiknya doang, tapi buruknya kita enggak mau, enggak bisa. Dan pada saat itu kayak Tuhan benar-benar ubahin, jadi kayak, yaudah Valen enggak apa-apa kok misalkan seperti ini. Bukan enggak apa-apa yang gimana banget, tapi kayak mulai bisa ngerti, Valen itu harus seperti apa, Ezra itu seperti apa. Gitu sih. Mungkin aku ada pertanyaan lagi nih Ci, tapi di luar dari yang tadi gitu ya, yang soal berantem-berantem itu, dan menurut aku pertanyaannya cukup penting juga. Gimana sih caranya, kita tahu, bagaimana sih yang baik dan benar soal, physical touch boundary, 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 ya Ci itu Ci. Gitu Ci, maksudnya, apakah kalau misalkan kita, udah, usah ketawa ya kamu juga enggak bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan kita, apa namanya, udah pacarnya apakah, boleh tuh kayak, pegangan tangan, atau, pupuk kepala itu tuh, maksudnya, apa sih, gimana sih yang baik dan benarnya seharusnya gitu. Ini, gue lupa ya, Ko Alex udah, jawab waktu itu belum, di sesinya Ko Alex udah pernah dibahas? Kayaknya belum deh, physical touch. Oh. Ya, physical touch boundary sih. Ya, sebenarnya, aku, aku ungkap alasannya aja kali ya, kalau, dibilang, boleh atau enggak boleh, ya aku rasa bukan, bukan momennya lagi lah, kita dibilang, cuma dibilang ini boleh, ini enggak boleh, enggak. Tapi gini loh, physical touch itu, kenapa bisa, harus ada batasan gitu ya, harus diberikan batasan, kenapa? Karena, yang namanya physical touch, itu ada, memberikan sensasi, kesenangan. Itu semua teman-teman tau lah, ya, enggak mungkin, pegangan, biasa aja gitu, enggak mungkin teman-teman, ya enggak usah pegangan deh, lu kalau lagi suka sama orang, duduk deket dia aja, lu suka gitu, lu seneng gitu maksudnya kan, ya kan, apalagi kalau ada physical touchnya gitu. Nah, jadi, yang kita enggak maukan adalah, kalau kita, sampai jatuh, ngerti ya teman-teman ya, sampai jatuh, jatuh tuh maksudnya apa sih ya, jatuh ke dalam dosa, kekudusan, free sex, teman-teman akhirnya apa, ya, pegangan-pegangan lah, ciuman lah, petting lah, ya, bahkan sampai berhubungan intim lah, semua tuh enggak ada yang langsung ujuk-ujuk gitu, itu enggak ada, ya ada sih yang langsung, yuk kita berhubungan, itu dua-dua gila lah gitu ya, itu ada-ada aja, itu di film-film barat banyak kayak gitu, tapi kalau, ya, hubungan yang biasa, yang normal gitu, enggak ada langsung ke situ gitu, semua dimulai dari mana, dari, ya dari physical touch, gitu loh, apalagi juga yang punya bahasa kasih, physical touch, nah ini juga, kadang-kadang, ini kan kadang bahasa kasihku kan, physical touch, jadi kalau enggak di touch, aku enggak dikasihi gitu, bingung kan gitu, kadang juga bingung gitu ya kan, nah, menurut aku sih, ya, ada batasnya gitu, teman-teman ada batasnya, pernah enggak, aku ke dia, physical touch, pernah, tapi bukan dengan intensi yang, aduh gue pengen, pengen pegang tangannya nih, aduh gue pengen, pengen peluk nih, enggak gitu loh, ya, bukan dengan intensi itu, karena kenapa, kalau dengan, dengan itu, dengan intensi itu, ya kita udah jelas gitu, kita mau apa, kita cuma mau memenuhi, keinginan kita, gitu, nah kenapa itu diberikan, boundary, buat teman-teman, buat kita semua, ya bukan, sebenarnya bukan enggak boleh kok, ya, kok teman-teman, yakin 100% sama dirimu sendiri, kamu pegangan tangan, tidak akan bertambah jauh dari itu, enggak akan jadi, jadi rangkulan, enggak akan jadi pelukan, enggak akan jadi ciuman, enggak akan jadi, apa, grepe-grepean, petting, hubungan seks akhirnya, kalau lu jamin hidup lu 100%, enggak akan bertambah ke situ, silahkan aja, tapi siapa yang mau mencobai diri sendiri, dan mencobai Tuhan, semua disini enggak ada yang kebal, udah nikah aja, enggak kebal kok, itu loh maksudnya, teman-teman, jadi, ya kita sekarang berpikir secara wise, dan dewasa aja, kamu mau bawa hubunganmu, ke arah mana, gitu, misalnya ini teman-teman, yang sudah berpacaran, atau yang mau berpacaran, kamu mau bawa hubunganmu, ke arah mana, kalau kamu mau menjaga hubunganmu, masuk ke dalam pernikahan yang kudus, ya, itu boleh, kalau teman-teman, mau jadikan apa ya, bukan cuma jadi, jadi goals doang, gitu ya, bukan jadi harapan, angan-angan keindahan, di masa pemberkatan nikah, gitu, first kiss, apa sebagainya, bukan cuma itu, gitu, tapi benar enggak teman-teman, bisa hidupin itu, dan ngerti esensinya, nah, kalau teman-teman punya keinginan itu, teman-teman mau bawa, hubungan kalian ke arah situ, ya jaga, gitu, kalian yang tahu kok, di tubuh kalian sendiri, gitu, waktu, misalnya waktu pegangan, kalian berasa sesuatu, berasa sesuatu tuh, ada berasa seneng, atau maaf, ada terangsangnya, gitu, ya itu kan udah sinyal, buat kita, artinya apa, ya kalau dilakuin lagi, gue akan lebih lagi dong, gitu, ya jangan, gitu, batasin diri, itu loh maksudnya teman-teman, nah kalau kita enggak bisa membatasin diri, tadi terbawa suasana, happy, seneng, ya dipegang tangannya seneng, dipuk-puk seneng, dipeluk seneng, tapi kita enggak bisa membatasi diri, ya, mengontrol diri, yaudah, kita akan ikut aja, dan bablas, itu sih, kok lebih menekankan ke situ, ya, kepengertian itu, teman-teman harus bisa ngerti ini dulu, ya, tubuh kalian tuh penting, yang cewek, ya karena disini, ya cowok biasanya mulai duluan, tapi ada juga sih, sekarang cewek mulai duluan, gitu, sengaja gitu, digini-digi touch orangnya, digini-digi megang, digini-digi megang, itu ada tuh cewek yang begitu, gitu, nah itu juga teman-teman, ayo, jangan seperti itu, jangan biasakan seperti itu, gitu, oke, Cici mau tambahin, enggak, kenapa kamu gak mau tauin, mungkin ada yang mau nanggepin enggak, soal ini, aku open ke teman-teman, ada yang mau sharing mungkin, atau discuss juga gitu, sama ku Ezra, mungkin masih ada yang belum ngerti tadi, kok kenapa gitu, ada yang mau, ya aku tambahin lagi, hidup maunya jaga kekudusan, hidup kudus, susah gak hidup kudus, kalau misalnya, udah pacaran, ya, ada tantangannya, gitu, ada tantangannya, ada titik-titik, dimana kita, menjaga ekstra, gitu ya, ya dimana, ya aku ngomong jujur, kita pernah gak belajar berdua, pernah, gitu, dimana, di rumah aku, gitu, kenapa, karena buatku, ini jangan jadi excuse buat teman-teman ya, tapi aku ceritakan ini, supaya teman-teman, tau aja, tau ceritanya, aku gak bisa belajar di luar, gitu, belajar misalkan di mal, di tempat makan, gitu, karena banyak sekali, banyak distraction, aku gak bisa, gitu, gak bisa masuk, jadi, belajar itu harus tenang, kalau buat aku, belajar tenang, ya mungkin buat dia juga sama, belajar tenang, nah, jadi kita belajar, di rumahku, di rumahku, ya papa mama tidak ada, dan, ya cuma ada oma, gitu ya, nenekku, ya disitu, kita belajar di ruang tamu, di lantai dua, aku sama sekali tidak mau, apa namanya, kalau misalnya, belajar yang, masuk, cewek masuk dalam kamar cowok, belajar berdua, disitu, ya ngomongnya belajar, lama-lama, belajar yang lain, gitu ya, gitu, aku gak mau yang kayak gitu, kalau bisa, aku belajar di ruang tamu, gitu, dan disitu memang di rumah, orang tua ada pasang, ternyata CCTV, gitu ya disitu, yaudah, belajar ya belajar, seperti biasa, kalau jenuh yaudah, ini istirahat, gitu, tapi yang gak, gak yang, wah sengaja nih, pegang-pegang, gak, deket-deket duduknya, tapi kalau teman-teman tahu, aduh susah banget deh, kalau gue gak kuat, kalau kayak gitu, gue bisa jatuh nih, ke dalam pencobaan, udah jangan, gitu, jangan, pokoknya prinsipnya sederhana deh, jangan pernah mencobai diri, aku tahu aku gak kuat, kalau misalkan, aku belajar di tempat tertutup, sama sekali tertutup, disitu posisi, pintu semua aku buka, pintu kamar terbuka, eh bukan pintu kamar, pintu ruang, pintu keluar, pintu ruang rumah terbuka, gitu, ya, dan ada CCTV disitu, yaudah, aku lebih pilih disitu, gitu, kalau aku tahu, kalau ini tempat tertutup, tidak ada mata yang memandang, wah disitu ada kesempatan, yang aneh-aneh, hindari seperti itu, tempat seperti itu, itu prinsip, ya, kalau teman-teman, tergantung, mau hubungannya ke arah mana, kalau hubungannya teman-teman punya goal, aku harus jaga kekudusan, kekudusan itu penting buat aku, ya, teman-teman udah bisa memahami itu, go ahead, jalanin, gitu, jadi, ya tadi, balik lagi ke pertanyaan awal, physical touch itu kayak, ya, boundariesnya kayak apa, ya seperti itulah, kurang lebih, ya semoga itu bisa menjelaskan, gitu, oke, thank you kok, udah jelas ya, soal physical touch, nah langsung lanjut ke, misalnya, ini ada pertanyaan list dari anak-anak BWC, misalkan Tuhan udah kasih satu nama tentang pasangan hidup, atau mungkin otoritas gitu ya, ada yang, sama si ini gimana gitu misalnya, itu, tapi dari kitanya belum ada interest sama sekali, itu harus bagaimana? belum ada interest? iya, gak suka gitu, iya, aku jawab lagi deh, ya, otoritas itu bisa salah gak, teman-teman, menurut kalian, bisa salah apa mutlak bener? bisa, bisa salah, ya jadi, teman-teman gak boleh, menuhankan pemimpin ya, atau memimpinkan Tuhan gitu ya, salah, gak boleh menuhankan pemimpin, jadi maksudnya, wah pokoknya, yaudah, karena, koko ini ngomong begini, yaudah gue ikut, apa namanya, gue ikutin plek-plek, gitu, ya, apalagi, wah, si koko ini pernah nanya, gimana kamu sama si A, oh berarti, aku sama si A nih, ya berarti aku, aku direstui, aku di okein nih sama si A, ya enggak, teman-teman gitu, dan, kan teman-teman, disini semua, kita selalu sama ya, doain, ya, setuju gak? teman-teman harus doain, doain dulu sama Tuhan, doain dulu sama Tuhan, nah, kita kan juga sering denger kayak gini nih, teman-teman, iya nih, dapet dari Tuhan, nah, sering gak? gimana rasanya dapet dari Tuhan, gimana rasanya denger dari Tuhan, gitu, percaya lah teman-teman, kalau teman-teman mau ngalamin yang kayak gitu, itu cuma sebagian kecil doang dari populasi dunia ini, sebagian kecil, kalau teman-teman bisa denger audible, bisa dapet impresi di hati, oh kalau gue sama si A, jangan berharap seperti itu, itu namanya mimpi siang bolong juga tuh, teman-teman, ya, doa boleh gak? boleh, harus doakan, kalau teman-teman mau sebut spesifik, mau doakan, misalnya, Tuhan kira-kira A gimana ya, boleh gak? boleh aja, gak ada yang salah dengan doa, yang kadang salah adalah kita, ekspektasi kita, waktu kita berdoa itu yang salah, gitu, nah, terus gimana, gitu, sekali lagi yang menjalani itu kan kita teman-teman, ya, yang menjalani kita, taunya dari mana, ini orang oke atau enggak, ini orang suitable buat kita atau enggak, kayak baju aja gitu ya, cocok atau enggak nih sama kita gitu, ya itu, kembali lagi, waktu kita menjalani, ya kan, waktu ngobrol, kan koaleks udah bilang waktu kemarin, cari yang sepadan, jangan cari yang sepadan, dia mau ngukurnya gimana gitu ya kan, ngukurnya gimana nih sepadan, apakah sepadan itu, kalau, kalau, gue sama dia sama-sama pelayanan, kalau gue sama-sama, punya title tertentu, pemimpin gue, gue udah jadi pemimpin rohani, gue punya cool atau apa, apakah itu yang namanya sepadan, dan dia juga, di tempat yang sama, belum tentu teman-teman, sepadan itu apa sih sebenarnya, gampang, sepadan itu sama, seimbang, ya, kalau bahasa, bahasa gampang, sefrekuensi, kamu mau gak, jalan hidup, seumur hidup, sama orang yang gak sefrekuensi, sama orang yang gak seimbang, saya rasa orang sehat, gak ada yang mau ya, menjalani hubungan yang kayak gitu, kenapa, ya lo ngomong sama dia aja gak nyambung, lo punya, lo punya harapan apa, dia gak bisa ngerti, lo marah, dia gak ngerti, kan capek, gitu, ya kan, memang gak ada yang bener-bener, sepadan 100%, kita bisa ngerti dia 100%, dia ngerti kita 100%, itu gak ada sih memang, tapi minimal, cari yang paling mendekati kan, jadi taunya cocok atau enggak, ketika apa, satu, waktu kita udah berdoa, yang kedua, lihat, jalanmu dibukakan gak, maksudnya jalan dibukakan, itu bagaimana, hubunganmu, waktu pertemananmu, bagaimana, positif gak, kira-kira, kamu bisa tambah, mengenal dia gak, gitu, terus, misalkan dari segi orang tua, orang tua kira-kira merestui gak, itu semua, itu semua tolak ukur-tolak ukur, yang kita perlu lihat, teman-teman, jadi gak se, gak se apa ya, sebenarnya gak se ngawang itu kok, waktu menjalani, teman-teman gak akan se ngawang itu, memang teka-teki, memang puzzle, kok kok setuju, tapi gak akan se ngawang itu, kalau teman-teman realistis, realistis dan, mau dengerin Tuhan ya, doa sama Tuhan dan, realistis, kalau gak realistis, maksudnya, punya angan-angan tinggi gitu ya, gue pengennya punya cowok begini, punya begini, udah terlalu angan-angan semua isinya gitu ya, gak realistis, yaudah, kita gak akan bisa lihat itu, gak akan ketemu, gak akan bisa tahu, ini orang, pas gak buat kamu, gitu, kok kok pribadi, ketemu, cici, merasa, cici, pas buat kok kok, ketika apa, tadi, ketika gue, cerita sama dia, sharingkan sesuatu sama dia, dia bisa meresponnya dengan baik, baik tuh bukan, bukan cuman, oh ya kamu gini aja, ya kamu jangan marah, ya kamu, kamu jangan lupa makan, itu bukan respon yang baik gitu, itu semua orang bisa lakuin, tapi maksudnya gini, dia bisa mengerti jalan pikir, kita, walaupun gak 100% ya, tapi, dia bisa mulai mengerti jalan pikir kita, terus dari segi obrolan, bisa nyambung, ya bisa nyambung, bukan karena kita sama-sama dokter, enggak, bisa nyambung, kalau saya, saya ditaruh sama Tuhan beban untuk, wah saya pengen melayani Tuhan begini, saya pengen nabur, saya pengen, saya pengen apa begini, waktu saya cerita sama dia, dia bisa ngerti itu, gitu, itu contoh, waktu ngalamin stress, masalah di, di kantor, di kerjaan misalnya, duh, gue diteken nih, gue begini nih, dia ngerti itu, nyambung, waktu ngobrol, itu satu tanda yang perlu dipertimbangkan, kalau itu aja kok kayaknya gak bisa ya, dia kayaknya gak bisa terlalu menyelami, kehidupan saya, saya juga kayaknya susah, menyelami kehidupan dia, ya itu boleh dipertanyakan, sepadan enggak, gitu, itu dari sisi itu, dari sisi karakter juga sama, gitu ya, kalau yang tadi karakternya, misalnya marah, gitu ya, orang yang pemarah, pemarah sekali, dia gak bisa diubah sama sekali, yaudah, teman-teman bisa nilai, oh yaudah ini gak sepadan dengan saya, saya gak bilang pemarah tuh dosa, dan yang gak pemarah itu, orangnya jauh lebih baik dari yang pemarah, belum tentu juga, bener ya teman-teman ya, gak pernah marah, gak pernah marah, tapi orangnya baperan, orangnya bisa selingkuh, apa segala macem, bisa aja, gitu, tapi maksudnya gini, kamu bisa sesuaikan dirimu gak dengan, dengan situasi, dengan karakter, orang itu, itu yang namanya sepadan, ya, kalau itu kita bisa sesuaikan, yaudah, gak apa-apa, tapi kalau enggak, kan susah, ini ngomongnya sebelum menikah, kalau udah menikah, udah telan dah, lu gak ada cerita, telan, udah, itu nasi udah jadi kuah, udah bukan jadi bubur lagi itu, udah gak bisa diapapain, lu harus telan, lu harus hidup, seumur hidup sama dia, gitu, ya, ini kita ngomong kan, karena kita semua disini, maya ceriti belum menikah, apa yang kita bisa lakukan, dalam hal memilih pasangan, kan gitu teman-teman, nah itu yang perlu teman-teman, pertimbangkan, ini, bisa didiskusikan gak, ini bisa didiskusikan, kenapa, karena point of view kita terbatas, sudut pandang kita terbatas, kita cuma bisa lihat satu sisi, misalnya, tentang dia, tapi kita bisa, bisa minta pendapat dari orang lain, yang pastinya tau juga, tentang orang itu, kita minta pendapat sama teman-teman, misalnya teman-teman sekolah, eh gimana kalau gue deketin dia, udah gas aja bro, gas, itu udah-udah paling bener dah itu, teman kampus gitu kita tanya, gimana kalau gue deketin dia, gas aja, udah sikat-sikat, besok tembak, gitu, ya kita namanya minta pendapat sama orang yang salah, teman-teman, ya kan, minta pendapat sama orang lain, boleh gak, tentang point of view kita sama, terhadap orang itu, boleh, misalnya, sama pemimpin, atau sama teman, sesama teman, tetapi yang teman ini juga, kenal, sama orang itu, bisa memberikan masukan yang benar, gitu, itu baik, gitu, jadi bisa didiskusikan, tentang hal ini, kayak gitu sih kalau dari aku, panjang ya, panjang banget ternyata, gak apa-apa, biar lebih detail, oke, thank you Iko, mungkin yang onsite, masih ada yang mau bertanya, mungkin, kita kasih kesempatan terakhir ya, udah gak ada sesi-sesi PHPH lagi ya, abis ini, iya nih ya, udah close ya, ini udah dua nih ya, nanti menyesal, udah cukup, ayo sesi PH terakhir nih, yang masih bingung, kayak yang muka-mukanya masih bingung, boleh silahkan di tanyakan, oh ada-ada siapa, siapa Tobi ya, Tobi, Tobi angkat tangan, weh, boleh silahkan Tobi, apa, apa yang harus disiapin, sebelum nikah gitu, nah teman-teman, sabar-sabar, ingat ya pesan koalek, ada yang nanya jangan, ketawa, belum tentu lu pada tau jawabannya, ya kan, oke, aku perjelas sedikit, pertanyaan Tobi, maksud Tobi, kalau menikah, apa yang disiapin tuh, dari sisi apanya nih, persiapan dari segi apa, apa semuanya secara umum, secara umum, semuanya, oke, Cici mau jawab apa, aku yang jawab lagi, Cici kali mau jawab Cici, ya aku jawab, tapi kamu tambahin lagi, ya boleh, secara umum mungkin, kalau menurut aku ya, kita tuh harus punya pribadi, yang 100 persen di hadapan Tuhan, kenapa, karena yang tadi Ko Ezra bilang, kita tuh harus sama-sama dewasa, sering kali kita denger kayak, oh kalau lu nikah sama orang, atau lu pacaran sama orang, 50 persen, 50 persen, kalau digabungin jadi satu, contoh, contoh, misalkan, ya aku ambil nih ya, aku cuma setengah, Ko Ezra setengah, kalau digabungin jadi satu, bukan itu teman-teman, kenapa, karena kalau kita 50 persen, dan dia 50 persen, kita cuma mengharapkan, dia bisa menutupi kekurangan kita, demikian juga sebaliknya, tapi bukan itu, pasangan yang benar dari Tuhan adalah, kamu 100 persen, dia 100 persen, dan akhirnya disatukan sama Tuhan, gitu, konsepnya adalah, sama-sama 100, sama-sama utuh, gitu sih, jadi kalau misalkan, yang harus disiapkan, menurut aku, secara pribadi, kita pribadi nih, harus 100 persen di hadapan Tuhan, dalam hal apa? karakter, terus pola pikir, terus kemandirian, kurang lebih seperti itu, jadi kalau kita sudah 100 persen di hadapan Tuhan, 100 persen dewasa di hadapan Tuhan, percayalah, kita akan jauh lebih tanggung jawab, untuk yang lain-lainnya, terus untuk persiapan lainnya, mungkin, apalagi ya, ya kok izra aja lah, aku juga bingung, nikah ya, perlu apa ya, ya perlu duit, perlu tempat tinggal, ya perlu restu dari orang tua, itu persiapan nikah, perlu bimbingan pranikah, ikut kom, di baptis, itu persiapan nikah semua, terus, apalagi ya, ya ngomong pertama tuh, soal duit lah, ya yang namanya nikah, pernikahannya pasti pakai duit, gak pakai daun, gak ada nikah, gak pakai uang, nikah modal cinta, gak ada, itu cuma di drama FTV aja, drakor ya, drakor aja, nikahnya mewah-mewah, gitu ya, lebay itu, gak itu terlalu, mimpis yang bolong juga, ya perlu uang, nah makanya, ya makanya, nikah itu, baiknya ketika teman-teman, memang sudah punya, pekerjaan, penghasilan lah ya, gitu ya ngomongnya ya, penghasilan, kadang kita juga ngomong, kalian mau nikah kapan, umur 17 kok, ya boleh aja, gimana, boleh aja, gitu, gimana, silahkan aja mau nikah umur 17, gitu, kalian mau, mau hidup pakai apa, nikah umur 17, gitu kan, ya, kok tapi, aku, orang tua ku, konglomerat kok, wih, sedap, bapak gue kaya banget kok, oke, ya, bapak lu kaya, misalnya, mau sampai tujuh turunan, gak usah kerja, gak akan jadi miskin, wih, ya, silahkan aja, jadi misalnya, udah kok, soal duit, gak perlu mikir, ya boleh-boleh aja, gitu, tapi yang kedua, tadi yang koko bilang, kedewasan dan tanggung jawab, kamu sudah siap, kamu sudah matang belum, dan gitu ya, kamu sudah bertanggung jawab, sama dirimu sendiri, belum, gitu, sisanya, pernikahan, persiapannya, ya, teknis lah ya, teknis dan, kayaknya gak perlu itu, gak perlu di, 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 di kasih tau sekarang, nanti temen-temen kalau mau nikah, juga, ngadepin sendiri kok, gitu ya, gak perlu apa-apa, tapi yang itu perlu, restu dari orang tua, juga perlu, ya istilah backstreet itu, gak ada sebenarnya temen-temen, kenapa, bayangin ya, bayangin, lu nikah, itu di sisi kiri, dan di sisi kanan, itu ada orang tua, gak ada yang namanya nikah, tuh lu doang gitu, lu mau pasangan lu, terus diberkatin, gak ada, pasti ada orang tua, terus kalau orang tua, gimana cara orang tua bisa datang ke situ, kalau lu gak kasih tau, kan gak mungkin, ya, makanya itu juga, prinsip yang, kita coba kasih tau yang benar, gitu loh, kalau orang, restu dari orang tua, arti apa, orang tua harus tau, orang tua harus, kenal, siapa yang, akan dinikahi oleh anaknya, ceritanya gimana, anak ini seperti apa, backgroundnya seperti apa, itu orang tua harus tau, jadi, ada proses pengenalan gak, dari kita, kenalin pasangan kita, ke orang tua, ada, ya, ada teman-teman, itu juga, itu juga perlu, ya, oh abis ini, wah aku pacaran kok, aku udah kenalin, pacar aku ke orang tuaku, ke papa mamaku, papa mamaku welcome, gitu, padahal nikahnya, kapan nikah, gak tau masih lama, masih sekolah juga, kok belum kuliah, waduh, itu kecepatan, terlalu jauh, jadi, proses itu memang, proses pengenalan kepada orang tua, apalagi, ya, itu memang, persiapan, salah satu bentuk persiapan, untuk masuk ke pernikahan, gitu, jadi, ya mau gak mau, harus tau lah, gak mungkin nikah gak ada orang tua, tuh udah buang jauh-jauh lah, itu, drama FTV juga, itu nikah, kawin lari, kawin kontrak, itu gak ada lah, udah itu, ya, udah, itu, oke Tobi, sudah terjawab ya Tobi, mantap nih Tobi, pertanyaan ya nih, udah siap nikah, belum, aku pengen tau ya Tobi, gak apa-apa ya, persiapan ya, persiapan, oke, pertanyaan terakhir mungkin, bagaimana penjelasan, role pria, sebagai kepala keluarga, dan wanita, sebagai penolong, mungkin, dari Koizradu, wah, ini pertanyaannya, susah-susah ya, dan berat-berat sih sebenarnya ini, jadi agak serius nih hari ini, harus serius, serius ya, tadi udah bercandanya, peran sebagai, ya peran sebagai pria, sebagai kepala keluarga, ya jelas, basicnya adalah Bapak, ya, basicnya adalah Bapak, jadi, ya makanya penting, hati Bapak harus pulih dulu, kalau gak, pasti, ya, kita akan salah, jadi, jadi Bapak, Bapak itu bukan, bukan cuma ayah, gitu ya, Koko jadi, jadi ayah, buat Civalen gitu, jadi sama kayak, Bapak Civalen, enggak, bukan, tapi Bapak itu, maksudnya peran Bapak itu, harus dimiliki oleh, kepala keluarga, gitu, ya, dari segi apa, ya jelas lah, dari segi perlindungan, dari segi, apa namanya, pemimpin, memimpin keluarga, ya kan, memberikan arah, memberikan perlindungan, memberikan penghasilan, makanya kenapa hati Bapak, bisa luka, ya, ketika lihat Bapaknya, sosoknya lemah, Bapaknya gak kerja, ngong-ngong kaki, minta duit, main judi, itu bisa rusak tuh gambar Bapak, kenapa? Ya itu, karena Bapaknya gak memberikan, satu, gak memberikan perlindungan, gak memberikan penghidupan, saya gak bilang, Bapak gajinya harus lebih gede dari Ibu, ya, enggak, ya itu tergantung, situasi dan kondisi, tapi yang namanya Bapak, paling tidak, Bapak itu memang harus, memberikan nafkah untuk, keluarga, bagaimana kalau Bapak udah gak bisa lagi, ya itu udah lain cerita lah ya, misalnya ada satu kejadian, tragedi, kecelakaan, sehingga dia Bapaknya gak mampu lagi, untuk bekerja, yaudah itu lain cerita, kita ngomong ya itu, itu peran suami, atau peran pria, ya, di dalam, ini ngomongin dalam rumah tangga kan tadi ya, gak salah kan, bukan dalam hubungan kan, bukan dalam pacaran gitu ya, ya itu, perannya, kalau peran istri, penolong, coba dijelaskan. Mungkin kalau misalnya kayak gitu, biasa kan kita mikirnya ya, kalau cewek, yaudah lah ikut aja mau cowok, kalau aku pribadi tidak punya pemikiran seperti itu gitu, karena, yang namanya penolong, berarti lo orang harus juga bisa berpikir secara logis gitu ya, bukan berarti apa yang suami kalian, atau mungkin pasangan kalian katakan, itu pasti benar 100%, tidak. Ada juga gak dia salah? Mungkin, namanya juga manusia, tapi bukan berarti ketika dia salah, kita langsung kayak, ah udah lah lo gak bisa apa-apa, itu tidak seperti itu gitu, karena posisinya seperti ini, kepala keluarga itu, atau bapak itu, ya memang lebih tinggi daripada kita, sebagai perempuan gitu. Posisinya adalah, kita tuh harus tunduk, sama si kepala keluarga ini, gimana caranya, yaitu, mengalami proses yang panjang, daripada saat kalian pacaran, PDKT sebelumnya, kalian berdoa, segala macam, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan penolong itu, bukan berarti kayak, oh ini orang tidak mampu, misalkan, apa ya contohnya ya, misalkan, misalkan kok Israel gak bisa naik mobil, terus abis itu, misalkan aku bisa naik mobil, oh kemana-mana aku harus nganterin dia, dan sebagainya, segala macam, bukan sebatas itu gitu. Tapi penolong itu adalah, orang yang bisa sejalan dengan satu visi, dengan si pasangan ini. Kalau buat aku pribadi, kita tuh harus banget punya pasangan yang sevisi, sejalan, itu yang tadi Kho Ezra bilang, sefrekuensi. Ketika kita satu frekuensi, kita ngerti ini, oh kalau misalkan seperti ini, kita harus menolongnya seperti ini. Dan bukan berarti yang namanya pasangan cewek, itu berarti harus purely kayak, oh yaudah lo butuh apa, gue tolongin. Lo gak boleh ngasih pendapat lo, lo gak boleh nunjukin amarah lo, lo gak boleh nunjukin apa yang lo rasa. Bukan seperti itu. Kalian, teman-teman yang perempuan, harus bisa ngungkapin perasaan kalian. Kalau kita marah, marahlah. Kalau kita kesel, kesel lah. Kalau kalian sedih, sedih lah gitu ya. Jadi gak perlu ditutupin gitu. Bukan berarti kayak, oh gara-gara dia sebagai kepala, gue gak boleh menunjukkan emosi gue. Enggak, tapi kita sama-sama menunjukkan emosi kita. Penolong itu bukan hanya di peran perempuan sih, menurut aku. Pasangan kita, cowok gitu, maksudnya suami kita gitu, itu juga sebagai penolong kita. Jadi, yang namanya penolong bukan berarti cuma dari satu sisi, tapi sama-sama gitu. Karena kalau cuma dari satu sisi, sama aja yang kayak tadi aku bilang sebelumnya. Kalian cuma 50%, 50% cuma mengharapkan, aku dipenuhi kemauanku, keinginanku, emosiku, sama pasanganku. Itu tidak bisa gitu teman-teman. Gitu sih paling ya. Ya inget, teman-teman boleh deh nanti kalau misalnya ada pernikahan siapa, hadir, lihat disitu, observe, apa sih ada disitu, misalnya pernikahan, ya gak tau ya, kemarin hadir di pernikahan ko Alex, di pernikahan koko, pernikahan kami semua. Kalian lihat apa yang terjadi disitu, apa yang diucapkan janji nikah disitu apa. Itu janji nikah tuh gak main-main loh. Ya. Ini buat kalian gampang inget ya, pria, tugasnya harus bisa mengasihi. Wanita, tugasnya harus bisa tunduk. Tunduknya gak gak main-main, bukan tunduk kayak apa, tunduk sama seperti kepada Allah. Mengasihi harus bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Nah, itu kan tugas yang impossible lah gitu. Impossible tapi harus kita lakukan. Gimana cara yang mengasihi kalau gue benci banget, sebel banget lihat muka dia gitu. Gimana mau tunduk kalau lihat kelakuan lu kayak begitu. Gak bisa jadi contoh. Ya. Gak bisa jadi teladan di depan anak. Bapak-bapak yang gak tau diri lah, yang wah gitu deh, yang gak bertanggung jawab sama sekali. Gimana bisa tunduk. Ya itu kan semua pertengahan rumah tangga kan ada disitu sebenarnya. Jadi memang, ya susah ya. Ini peran, peran ini harus bisa teman-teman hidupi nanti. Gitu. Kalian boleh lihat, boleh belajar. Dari orang ketika menikah, ya. Kalian observe kehidupan setelah pernikahannya bagaimana. Ya. Setahun pertama, dua tahun pertama, tiga tahun pertama. Lalu bagaimana ketika orang pasangan itu punya anak. Karena itu masing-masing fase itu akan ada ya rollercoaster yang menarik lah disitu. Gitu. Ketika punya satu anak, ketika punya dua anak, ya itu semua akan berbeda sekali. Dan prinsip yang harus teman-teman pegang ya itu. Saya sebagai pria, saya bisa mengasihi dia seperti Allah mengasihi dia. Lu bayangin kasih Tuhan gimana? Tidak berkesudahan, ya kan? Berarti gue juga begitu, harus begitu. Dia gimana? Dia tunduk sama saya, yang sifatnya pemarah seperti ini misalnya, yang kalau ngomong, kalau marah bisa membentak, sama seperti tunduk sama Tuhan. Ini masalahnya saya bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Teman-teman siap gak? Itu peran yang kita mesti lakukan di dalam pernikahan. Itu gak gampang. Tapi ya itu makanya. Ini kok kok ngomong korelasinya. Kenapa pilih pasangan harus sepadan? Itu mempermudah dirimu sendiri sebenarnya. Mempermudah pernikahan kalian sendiri. Pernikahan gak ada yang mudah, memang. Semua sulit. Tapi akan makin sulit kalau teman-teman gak sepadan. Itu akan mempermudah dirimu sendiri. Ketika teman-teman menemukan orang yang lebih sepadan, lebih enak, teman-teman akan bisa menjalannya lebih smooth. Saya gak bilang, orang yang bertengkar itu jelek, yang itu salah, oh semua rumah tangga sama aja lah. Om Agus juga ada berantemnya, Koko Alex ini juga ada berantemnya, kami juga ada berantemnya. Ya sama aja lah semua. Tapi gini, semakin sepadan, teman-teman akan bisa semakin meminimalisir. Hanya meminimalisir loh ya. Tidak menghilangkan. Yang namanya dua pribadi jadi satu, gak akan pernah bisa sama gitu. Nah itu makanya. Teman-teman kenalin. PDKT tujuannya apa? Kenalin. Pribadinya baik-baik. Cocokin sama dirimu sendiri. Sama kayak mau beli barang gitu ya. Mau beli baju atau beli sepatu. Cocokin ke lu. Cocok gak dipake? Pas gak? Gitu. Ini ibarat doang ya. Bukan teman-teman jalaninnya beneran begitu. Ini ibarat doang. Kalau gak pas, yaudah jangan pilih sepatu yang lain. Jangan bela-bele. Aduh ini Nike paling baru. Adidas paling baru. Seri paling baru. Harganya paling baru. Paling suka. Orang-orang paling suka ini. Jadi kita bela-belain beli itu. Padahal bentuk kakinya gak pas gitu. Dengan itu. Kantongmu gak pas dengan harga sepatu itu. Ya aku bisa bela-belain. Nangkep ya teman-teman maksudnya ya. Gitu loh. Jadi itu tujuannya pengenalan. Dan nanti kelak. Bermanfaatnya dimana setelah pernikahan di situ. Gitu mungkin dari aku itu aja. Udah panjang tuh. Buat closing juga udah sekalian. Buat closing juga. Oke ini sebenarnya ada. Pertanyaan terakhir kok. Ini tadi ada pertanyaan tambahan. Lebih penting juga. Kan tadi kok kok anyway tadi ada. Sepede KT lagi tuh ya. Terus ada bilang tentang cocok juga. Nah sebenarnya. Ketika kita mau menjalin hubungan dengan seseorang. Boleh gak sih kita punya lebih dari satu opsi. Gitu. Kayak untuk cari. Oh ini gak cocok. Ya udah deh berarti yang ini mungkin cocok. Kayak gitu. Boleh gak lebih dari satu opsi. Untuk cari yang kayak tadi. Cocok gitu. Atau yaudah. Satu aja gitu. Nah itu. Ini bener-bener pertanyaan terakhir kok. Oke. Ya. Namanya milih pasangan kan. Bukan. Kayak milih kacang gitu ya. Ini gue gak mau ya gue ini. Ya gitu ya. Ngerti ya. Tapi kan. Teman-teman menjalaninya. Dengan. Dengan serius. Dengan baik-baik. Dengan bener-bener gitu ya. Dengan sungguh-sungguh. Saya coba nih. Misalnya. Saya coba baju ini. Waktu coba baju ini kan. Gak mungkin teman-teman coba baju yang lain. Pake dua baju. Misalnya begitu. Terus. Enakan yang mana ya. Kan gak gitu. Coba. Kamu rasain waktu kamu beraktifitas. Pake baju ini. Waktu kamu lagi tidur. Pake baju ini. Rasanya apa. Jadi dalam setiap momen. Kalian akan menghadapi bersama orang itu. Nah baru disitu kita bisa lihat. Oh ini oke gak ya. Buat saya. Jadi jangan pernah punya. Kalau A gak bisa gue punya opsi B. B gak bisa gue punya serep C. Yah itu mah. Namanya. Bibit-bibit playboy sudah ditanam itu. Bibit-bibit playboy dan playgirl sudah tertanam dalam diri kita itu. Gak bisa. Gak bisa seperti itu teman-teman. Ya. Ya apalagi. Wah. Dia cakep. Yang ini juga cakep. Yang itu juga cakep. Ya gak gitu lah. Ya teman-teman. Makanya tadi. Dicoba. Jalani. Bener-bener dengan satu orang. Ya. Ya sudah. Kalau memang gak cocok. Ya sudah gitu kan. Tapi juga. Nah ini. Kadang kita juga. Wah gue gak cocok nih sama A. Udah. Gue tinggalin si A. Gue langsung beralih ke B. Dengan cepat dan dengan tanpa menunggu. Menunda-nunda waktu. Ya. Hari ini menyatakan. Tidak mau lagi dengan A. Nanti sore langsung memulai hubungan sama B. Gitu. Ini. Kenapa nih? Ya. Ya. Gak gitu teman-teman. Gak gitu. Kita bukan binatang yang. Yang bisa. Apa namanya. Pilih A, pilih B, pilih C gitu. Gak. Ya. Ya itu. Kita juga gak sehat juga. Dengan hidup kita seperti itu. Kita butuh waktu. Untuk bisa mengenali seseorang. Gak mungkin lah. Kamu bisa kenal orang dalam satu hari. Satu bulan. Ya. Dua bulan. Itu. Pengenalan yang cetek banget gitu. Butuh waktu. Untuk bisa kenal sama orang. Dan waktu. Kita selesai dengan orang A. Kamu butuh waktu juga. Untuk bisa merenung. Mengevaluasi. Kenapa ya kamu gak cocok dengan A. Apa yang perlu kamu perbaiki dari dirimu. Kamu kurang apa. Apa yang kamu belum siap. Dari sisi itu. Lalu. Kamu bisa baru mulai mencari. Oh kalau dari A aku tidak cocok. Karena hal-hal ini. Poin A. Poin 1. Poin 2. Poin 3. Lalu aku harus menemukan orang yang. Cocok dengan poin-poin ini. Lalu ketika kamu mencari orang yang. Cocok. Untuk dirimu. Kan gak kayak pilih kacang. Hari ini bilang gak mau sama A. Langsung hari ini sama B. Itu namanya mengulang kesalahan yang sama. Nanti. Lu akan begitu lagi. Gitu. Ya tadi ingat ya. Bibit-bibit playboy sudah tertanam dalam dirimu itu. Kalau kamu mau melakukan itu. Gitu. Itu sih. Kalau dari. Dari koko begitu. Cici ada tambahan? Gak ada. Oke. Cukup jelas ya. Jadi. Jangan jadi playboy ya guys ya. Dan jangan jadi playground. Ini berlaku untuk cewek dan cowok ya. Gak cuma cowok aja. Oke mungkin tadi kan koko tadi sempat ada mention closing statement. Mungkin masih bohong ada closing statement atau. Cici aja lah. Cici aja. Cici aja. Oke koko udah cukup panjang ya. Udah cukup panjang. Boleh cici sebagai closing statement mau menyampaikan apa buat teman-teman. Eh aku siapin ini loh bener-bener. Beneran gak bohong. Jadi itu kayak. Eh Tuhan mau ngomong apa ya. Aku nanya kayak gitu. Dan ini aku catat sih teman-teman. Aku ada tiga poin. Jadi yang pertama. Jangan mendahuli Tuhan karena segala sesuatu tuh ada waktunya. Jadi maksudnya gak usah ngebet cari pacar karena kayak. Gue udah tua nih. Gue udah pengen pacaran. Teman gue udah pacaran. Kok gue belum? Gak usah gitu. Karena segala sesuatu dari Tuhan itu ada waktunya. Catat-catat tuh. Cici lagi bagiin quotes of the day tuh. Jadi beneran. Jadi gak usah ngebet cari pasangan. Karena ya itu pasangan akan disediakan sama Tuhan. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang aku catat adalah. Tadi kan kalau Ezra udah singgung-singgung soal kekudusan. Itu penting dan itu harus dipegang. Terutama buat siapa? Buat teman-teman cewek. Dan yang lagi yang gak kalah penting ya buat teman-teman cowok juga gitu. Poin yang kedua yang aku catat adalah. Jangan pernah merusak diri. Jagalah kekudusan. Kenapa? Karena kekudusan itu penting teman-teman. Semakin kita hidup kudus. Percaya lah pacaran kita tuh juga pasti akan kudus di hadapan Tuhan gitu. Dan Tuhan pasti berkenan atas hubungan kita gitu teman-teman. Nah biasa pertanyaan kayak gini. Gimana sih caranya kita tahu kalau kita tuh pacaran yang kudus? Ini penting. Ketika kita berani membuka hidup kita sama otoritas kita. Jadi maksudnya gak yang takut ketahuan sama orang lain. Eh gue kemarin abis pergi makan nih berdua. Eh kegep sama ko Alex gitu kan. Ketika kalian takut. Pasti itu ada sesuatu hal yang tidak kudus. Tapi kalau kita gak takut misalkan kita bilang sama ko Alex. Atau mungkin sama ko Ezra. Kok kemarin aku abis pergi nih makan sama si A. Terus abis itu aku perginya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan kita gak ada merasa deg-degan, ketakutan. Percaya lah itu berarti kudus di hadapan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita merasa. Eh kok nanti kalau misalnya ketahuan gimana ya. Kalau ada orang gereja yang ngeliat gue gimana ya. Aduh gimana nih. Itu pasti gak kudus gitu. Terus yang ketiga yang aku catat. Pasangan yang dari Tuhan itu selalu sejalan. Dengan apa yang Tuhan taruh atas hidup kita. Kayak tadi ko Ezra bilang self-frekuensi, self-frekuensi gitu. Bukan berarti kita gak punya mimpi atas hidup kita sendiri gitu. Ko Ezra punya mimpi atas hidupnya sendiri. Ko Ezra punya panggilan atas hidupnya sendiri. Demikian juga aku. Mungkin ko Ezra sudah pernah sampaikan itu berulang kali. Ko Alex juga sudah pernah sampaikan itu berulang kali. Bahkan juga Om Agus juga pernah sampaikan itu. Setiap orang punya visi masing-masing yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Sekali lagi teman-teman punya sidik jari itu cuma buat sidik jari teman-teman itu cuma punya teman-teman sendiri loh. Jadi sidik jariku tidak sama dengan sidik jarinya ko Ezra. Tapi aku punya sidik jari sendiri. Sama kayak visi yang Tuhan taruh atas hidupku, panggilan yang Tuhan taruh atas hidupku, mimpi yang Tuhan taruh atas hidupku. Itu ya punya aku pribadi. Tapi yang kita cari adalah apakah orang ini sejalan dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ketika itu tidak sejalan ya percaya itu bukan dari Tuhan. Dari aku sih cuma catat tiga poin itu doang sih teman-teman. Tepuk tangan dong semua buat Ko Ezra dan Civa. Oke ya umur saya thank you buat Koko. Dengan ini berakhir ya CCPH ya. Iya berakhir ya. Jangan ada yang minta lagi ya teman-teman ya. Kita bahas yang lain ya teman-teman ya. Semua mari teman-teman baik online kita bersatu doa, kita baca mata kita. Tuhan Yesus terima kasih untuk setiap bekal yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk sesi pas hidup yang kedua ini Tuhan. Biar sungguh impartasi itu value-value perihab pas hidup yang kudusnya benar Tuhan. Itu boleh kami terima Tuhan. Sehingga setiap kami semua disini Tuhan boleh bertumbuh dengan sangat baik. Bahkan nanti kelak Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami semua Tuhan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kesepadan sehingga kami semua disini boleh finish well Tuhan. All is well. Betul, tantangan pasti ada Tuhan. Tapi, Diasat kami boleh berpadanan dengan Engkau. Anugerahmu Tuhan, Itu lebih tercukup Tuhan. Tutup buku setiap anak-anak sembangan kuasa darahmu ya Tuhan Yesus. Biar hati ini boleh terbuka untuk Engkau Tuhan. Terus Tuhan arahkan semua bahkan value-value yang salah itu boleh dirubah Dengan value yang benar sampai mendasar sampai berakar kuat Dan untuk boleh berbuah yang manis ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu hari ini Tuhan. Kau terus beracara Tuhan. Untuk kedepannya semua Tuhan. Kau tunjukkan kepada kami Tuhan. Setiap sesi-sesi, setiap materi semua yang dibawah Tuhan boleh baik, Buat tepat dengan sesuai apa yang Kau taruhkan kepada kami semua. Terima kasih sebelum kami akhiri Tuhan ibadah waktu tahun ini Tuhan. Kami rindu terima berkat daripada Nama Yesus. Berharap sama Tuhan. Terimalah segala berkat. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah Dari ala Bapak, ala Putra, ala Ruh Kudus, dari Tuhan Yesus. Dari saat ini sampai Tuhan datang buju kita dalam permainan. Sampai selamat-lamanya. Mari semua selamat dan berkat Tuhan. Sama-sama ketang dalam Nama Yesus. Amin. God bless you. See you another one to talk. Bye-bye.